Pahlawan padang rumput jilid satu. Terdengar suara nyanyian bercampur dengan bunyi kelenengan unta berkumandang di angkasa gurun yang luas. Di gurun taklamakan, di daerah Singkiang, beberapa unta tengah melangkahkan kaki dengan langkah yang mantap. Seorang pemuda suku bangsa Kazak sedang melantunkan suara nyanyian yang nyaring dengan lagu pujian akan keindahan tanah airnya dengan semangka madunya yang manis. Temannya itu berhenti. Hai, Asta, apakah kau belum cukup akan mati dahaga? Tenggorokanku bisa lebih kering lagi karena nyanyianmu itu, tiba-tiba pemuda lain menegur temannya tadi dengan tertawa, begitu suara nyanyian. Ah, Nyeo Tai Hiap, apakah kau belum cukup lama tinggal bersama kami sahut pemuda duluan yang tadi dipanggil Asta, lalu dengan tertawa menyambungnya, mungkin kau masih belum mengenal watak bangsa Kazak kami? Sekalipun dalam keadaan yang paling sulit pun bangsa Kazak kami senantiasa bergembira. Kau benar, Asta, tiba-tiba seorang umuda lain lagi menyeletuk, tetapi lagu yang kau bawakan tadi agak kurang tepat dengan tempat ini. Lihatlah, di depan sana penuh dengan bukit pasir yang sungsang timbul, untuk mencari sebatang rumput pun tidak gampang, namun di tempat yang mirip neraka ini kau malah bernyanyi tentang semangka madu segala, apa ini bukan sengaja. Hendak membuat orang mengilir saja? Mohidi, kenapa kau begitu sembrono menamakan tempat kita ini neraka sahut Asta dengan raut kurang senang? Tidakkah kau sendiri dilahirkan dan dibesarkan di padang rumput ini, kau sudah menjelajah dan mengelilingi seluruh utara selatan Tian San, gunung Tian di Sinkiang, tidakkah kau tahu di padang rumput kita ini tidak sedikit terdapat kekayaan alam dengan pemandangan yang indah permai pula? Dengarlah ini, biar ku tunjukkan padamu, bahwa sungai merak yang airnya biru menghijau berkilauan bagaikan bulu sayap burung merak, buah-buahan deku, to dan semangka madu yang rasanya manis, membuat orang mengilir, masih kurang apalagi yang tidak bagus. Tentang buah-buahan dan semangka madu ini masih belum berarti, bahkan kita masih memiliki rombongan domba yang mirip gumpalan awan putih dan nona-nona gembala dengan kuncir panjangnya yang manis. Ah, sudahlah Mohidi, pendek kata nanti kalau sudah melintasi gunung ini aku akan menemanimu pergi mencari nona penggembala yang cantik manis itu. Ya, ya, astah, tak usah kau menyerocos lagi, kata Mohidi, jika kau bicarakan, sehari semalam juga takkan habis, malahan bisa kutambahkan sekalian, Bukankah kita masih punya Taisan, Gunung Altai, yang gemilapan dengan sinar emasnya bila tersorot oleh kahaya matahari dan batu-batu permata yang tak terhitung nilainya di tepian sungai Giyok yang membuat air sungai menjadi berkilauan. Akan tetapi kesemuanya kini sudah hampir ludes dirampok oleh bangsa Boan. Maka dari itu kita harus merebutnya kembali dari tangan musuh, tiba-tiba pemuda bangsa Han yang dipanggil N.Y.O. Tai Hiap berkata, lalu menyambungnya pula, Hai Moksidi dan Asta, janganlah kalian menertawakan hayalanku, akan tetapi ku yakin dengan pasti bahwa suatu hari nanti kita pasti dapat mengalirkan air salju melalui gurun luas ini. Tatkala itu tidak saja kita memiliki apa yang telah ada sekarang ini, bahkan akan bertambah banyak lagi barang-barang dan benda-benda yang baru, dan kau akan mempunyai nona gembala yang manis dengan sendirinya tak usah khawatir pula domba-dombanya akan ditelan pasir gurun, maka akan senanglah dia sehingga membuat dia tambah cantik dan manis. Karena penuturan kawannya ini, segera Asta melompat berjajar dengan pemuda Han itu di punggung untanya. Oh, N.Y.O. Tai Hiap, hatimu yang baik sungguh beribu-ribu kali lebih berharga dari segala batu permata, kata Asta sambil mendekap tubuh pemuda bangsa Han itu dengan mesra. Ya, meski kau bangsa Han, tetapi kau sudah sama seperti saudara-saudara kasa kami yang lain, bahkan melebihi mereka. Kau sudah beberapa tahun membantu kami bertempur melawan bangsa Boan, sekarang kau malah menempuh perjalanan bersama kami melintasi gurun yang luas ini, sungguh rasa hatiku ingin menciummu. Hus, bentak pemuda yang dipanggil N.Y.O. Tai Hiap ini dengan tertawa, ayolah, jangan bergurau lagi. Aku adalah kepala rombongan, aku akan memberi perintah, sekarang semua orang tidak diperkenankan banyak bicara. Hawa sekarang semakin panas, persediaan air kita kurang, kalau kita banyak tentu akan membuat kita cepat haus dan akan lenih banyak minum, itu tidak boleh terjadi. Karena omelan ini, Asta meleletkan lidahnya seperti anak binal, habis itu lantas melompat kembali ke atas untanya sendiri. Habis itu mereka meneruskan perjalanan. Pemuda yang dipanggil N.Y.O. Tai Hiap oleh bangsa Kazak ini bernama N.Y.O. Hun Chong. Ia adalah murid pertama Hun Bing Sian Su di Gunung Taisan. Hui Bing Sian Su ini tidak diketahui sejak kapan dating dari dataran tengah, ia menyucikan diri di Gunung Taisan dan menyakinkan ilmu pedang dengan mengumpulkan segenap inti sari dari cabang-cabang ilmu silat. Ia telah menciptakan sendiri ilmu pedangnya yang mempunyari 148 jurus dan ilmu pukulan yang dapat dimainkan secara sangat hebat dan lihai. Ayah N.Y.O. Tai Hiap adalah keturunan pembesar dinasti Beng yang menyingkirkan diri ke Sinkiang untuk menghindari ancaman bahaya kebiri, yakni ancaman Gui Tiong Hian, orang kebiri yang diangkat menjadi Perdana Menteri dan membunuh semua lawannya pada jaman Kaisar Beng Hai Chong. Atas petunjuk orang, anaknya, N.Y.O. Hun Chong telah diserahkannya untuk menjadi murid Hui Bing Sian Su. Sejak umur 8 hingga 18 tahun, selama 10 tahun belajar, N.Y.O. Hun Chong telah berhasil memperoleh semua pelajaran ilmu pedang Tiansan yang lihai, ilmu pedang yang diciptakan oleh gurunya itu. Pada umur 18 tahun, N.Y.O. Hun Chong telah turun gunung dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia dengan membantu si lemah melawan penindasan dan menjadi kawan seperjuangan rakyat penggembala di Padang Rumput. Masa itu adalah kira-kira 7 tahun setelah Kaisar Santi dari bangsa Boan, Manchu, menduduki Tiongkok, kedudukannya boleh dikatakan sudah teguh, maka mereka mulai memperluas daerah kekuasaannya ke barat laut, suku-suku bangsa di Sintiang berbangkit memberikan perlawanan yang dahsyat. Karena itu, N.Y.O. Hun Chong pulantas masuk dalam barisan di pihak kaum Kazak dan membantu melawan tentara Boan. Setelah 6 tahun bertempur, karena kalah dalam jumlah tentara, maka dari pedalaman Sintiang mereka mulai mengundurkan diri ke sebelah selatan dan terpaksa memasuki Gurun Taklamakan. Bangsa Kazak terpaksa pula membubarkan diri dan berpencar membentuk barisan partisan dalam kelompok kecil-kecil untuk melarikan diri. Dalam regi N.Y.O. Hun Chong ini hanya terdiri dari 8 orang saja dan bersama-sama memegang 4 ekor unta. Asta dan Mohidi adalah sepasang pemuda-pemuda Kazak yang perkasa dan ikut serta salam regu ini. Pemuda ini memiliki watak yang sukaria dan berpandangan hari depan yang gembira, sekalipun dalam keadaan bahaya, mereka tetap yakin bangsa Kazak takkan mudah dikalahkan orang selamanya. Walaupun mereka suka bersendagurau seperti tadi, namun dapat pula sekadar membantu menghilangkan rasa lelah teman-teman seperjalanannya. Padang pasir kekuning-kuningan yang luas itu bagaikan tidak ada ujung pangkalnya, sekalipun mereka sudah berjalan selama beberapa hari belum juga menemui seorang manusia pun, bekal air yang mereka bawa pun makin lama makin sedikit. Sinar matahari yang panas terik ini, unta sekalipun megap-megap merasakannya. Mendingan setelah hari mulai sore, hawa mulai berubah menjadi dingin dan silir. N. Y. O. Hun Cong mendapatkan sebuah sungai kecil, tapi dasar air sudah kering dan pecah-pecah karena panas matahari, ia mencoba menyingkap pasir di dasar sungai tersebut dan meraup segenggam tanah pasir serta diciuminya, kemudian berkata kepada kawan-kawannya, malam ini kita boleh berkemas saja di sini. Tenda segera dipasang dan mereka pun minum dan makan sedikit ransom kering yang mereka bawa. Sungai ini walaupun kering, tapi ada petunjuk bahwa di sini pasti ada matu airnya, kata N. Y. O. Hun Cong. Asta dan Mohidi, malam ini kalian harus rela melelahkan diri mencari sumber matu air di sekitar sini. Mencari sumber air di gurun pasir seperti ini bukanlah pekerjaan gampang, kalau bukan orang yang telah berpengalaman, pasti akan sia-sia dan buang waktu percuma. Asta dan Mohidi hidup di tempat yang penuh gurun dan padang rumput, mereka paham dan kenal betul tempat ini seperti rumah sendiri. Jadi menyuruh mereka mencari sumber air. N. Y. O. Hun Cong percaya penuh padanya. Perubahan hawa di gurun memang sangat cepat sekali, kalau siang panas terik, tapi setelah malam hawa bisa berbalik menjadi sangat dingin. Setelah N. Y. O. Hun Cong menunggu sekian lama dan kawan-kawannya masih belum juga kelihatan kembali, segera ia teringat bahwa kawan-kawannya waktu pergi tadi dalam keadaan terburu-buru dan hanya menggunakan baju tipis saja, walaupun mereka pandai ilmu silat tentu juga takkan tahan serangan hawa malam yang dingin sekali itu. Segera dia membawa dua buah jaket kulit kambing dan keluar dari tenda lalu menyusul kawan-kawannya itu. Selagi ia hendak bersuara memanggil, mendadak terdengar suara suitan yang dikenal betul sebagai suara asta. Cepat dia memburu ke tempat datangnya suara tadi dan terlihat olehnya di bawah kerlip cahaya bintang dan sinar rembulan, yang remang-remang, kedua kawannya itu sedang bertarung melawan seorang pemuda bangsa Han dengan sengit. Mereka kelihatan tercecar mundur dan agaknya tak tahan melawan musuh yang jauh lebih tangguh. Di samping itu di belakang pemuda bangsa Han itu, kelihatan ada beberapa orang pula. N.Y.O. Hun Cong terkejut, dua orang kawannya ini dalam bangsa kasak tergolong jagoan perkasa kelas 1-2. Lawannya itu tentu bukan orang sembelarangan dari kalangan persilatan. Ia tidak membekal senjata, maka dengan satu kali lompatan, kedua tangan mementang jaket yang ia bawa terus disabetkan ke arah muka orang itu. Ilmu pedang orang itu ternyata sangat cepat, dengan satu langkah miring ia mengengos dan melepaskan diri dari serangan tiat posan, sabetan kain baja, N.Y.O. Hun Cong, berbareng ia menusuk dengan pedangnya. N.Y.O. Hun Cong bersuara heran demi nampak jurus serangan orang, dengan memuntir jaketnya secepat kilat ia berusaha membelit senjata lawan. Maka segera terdengarlah suara bereet, ternyata kulit jaket sudah terkelupas, namun pedang lawan juga terlepas dari tangannya. Hai, apakah kau bukan Chow Chow Lam Suteseru N.Y.O. Hun Cong ketika mengenali lawannya? Ah, kiranya N.Y.O. Su Heng berada di sini juga, sahut orang itu sambil memberi hormat setelah terlebih dahulu ia menjemput pedangnya yang terpental tadi. Orang itu bernama Chow Chow Lam, ia adalah anak piatu dan juga murid kedua Hui Bing Sian Su, tiga tahun setelah N.Y.O. Hun Cong turun gunung ia juga telah menamatkan pelajarannya selama sepuluh tahun dan meninggalkan Taesan, sampai kini ia sudah tiga tahun meninggalkan perguruannya. Jadi sudah enam tahun N.Y.O. Hun Cong tidak pernah melihat adik seperguruannya ini, kini dengan tidak disengaja malah bertemu di tengah gurun, tentu saja ia menjadi sangat kegirangannya, dengan memegang pundak Seng Sute ia bertanya, Sute, kapan kau turun gunung, mengapa tidak memberi kabar padaku? Sute, beberapa tahun tidak bertemu, ilmu silatmu ternyata sudah banyak mengalami kemajuan, bahkan bisa mengelupas sepotong jaket kulitku. Hahaha. Nyata dia tidak tahu bahwa Chow Chow Lam menggunakan po kiam atau pedang pusaka yang disebut Ye Uliong Kiam, serupa dengan pedang Toan Giyokia miliknya yang sama-sama adalah pedang pusaka simpanan Hui Bing Sian Su. Begitulah hanya dalam dua gebrakan saja pedang Chow Chow Lam sudah terlepas dari tangannya, keruan ia merasa kikuk sekali. Sambutan hangatan N.Y.O. Hun Cong tadi hanya dibalas satu-dua patah kata saja. Ditanya oleh N.Y.O. Hun Cong pula, apakah dia datang bersama rombongan orang itu dan malam ini boleh tinggal bersama saja? Dia, dijawabnya bahwa masih ada urusan penting yang harus dikerjakan sehingga harus berangkat malam ini juga ke utara, yang diinginkan hanya sedikit air saja. Kalian kehabisan air tanya N.Y.O. Hun Cong yang dijawab puka oleh Chow Chow Lam dengan menggut-menggut kepala. Saat itu, Asta mendekati N.Y.O. Hun Cong dan berkata dalam bahasa Kazak, Sutemu ini sungguh tidak punya aturan, masa kita yang bersusah payah menemukan sumber matu air di sini, Dating datang ia lantas hendak menguasainya sendiri. Hanya karena kau, kalau tidak, jangan harap kami akan memberi air kepadanya. Perasaan N.Y.O. Hun Cong menjadi sangat tidak enak setelah mendengar cerita kawannya itu, ia pandang muka Seng Sute dan membatin, mengapa ia telah begitu cepat berubah menjadi orang semacam itu, sebenarnya ia hendak menegur dan memberi sedikit pengajaran, tetapi karena mengingat sudah lama baru beritmu kembali dan ia tidak suka memikin malu adik seperguruannya itu di depan orang banyak, maka ia hanya berkata, jika sudah mendapatkan air, biarlah kita bagi sama rata saja. Habis itu ia tanya pula kepada Asta, di mana letak matu air itu? Asta menunjuk suatu tempat, maka terlihat olehnya air setetes demi setetes merembes keluar dari sela-sela batu. Dengan sebuat kantong kulit, Mohi di sedang mengisi air. N.Y.O. Hun Cong mendekat, lalu merangkapkan dua jarinya dan menggunakan tenaga jari baja ia menusuk sela-sela batu itu yang segera menjadi renggang dan air pun menyembur keluar seperti seutas benang. Biarpun begitu untuk mengisi penuh enam kantong air juga dibutuhkan waktu hingga tengah malam, ketika hendak mengisi lagi ternyata airnya sudah tidak keluar. Waktu mengisi air, lima orang kawan mereka yang sedang berada di tendapun ikut keluar dan bertanya tentang ini dan itu sehingga N.Y.O. Hun Cong tidak mempunyai banyak waktu untuk berbicara dengan Seng Sute. Ketika ada kesempatan berbicara dengan Seng Sute, jika ditanya N.Y.O. Hun Cong jawaban Chow Chiaulem selalu menyimpang, ia hanya bilang bahwa sudah beberapa lama ia terlantung-lantung di Sinkiang Utara. Sebenarnya ada keinginan mencari Seng Su Heng tetapi sudah untuk ditemukan. Sebaliknya dengan bernafsu N.Y.O. Hun Cong menceritakan semua pengalamannya selama ini. Chow Chiaulem mendengarkan dengan penuh perhatian, terkadang malahan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian setelah melihat metu air itu sudah kering, N.Y.O. Hun Cong tersenyum dan berkata, lumayan juga bisa penuh enam kantong. Baiklah Sute, kalian berjumlah dua belas orang, tetapi kalian menuju utara, jarak perjalanan lebih dekat. Bagaimana, apakah cukup adil kalau ku bagi kalian empat kantong? Chow Chiaulem berulang-ulang mengucapkan terima kasih, ia menyusuh kawannya menggendong ke empat kantong air itu dan kembali ke tenda sendiri, lalu memuatnya ke atas unta dan segera berangkat. N.Y.O. Hun Cong telah menanyakan apakah wirusan sangat penting sehingga perlu berangkat terburu-buru pada malam itu juga, tetapi Chow Chiaulem tak mau menjawab dengan terus terang. N.Y.O. Hun Cong hanya mengira mungkin urusan ada sangkut pautnya dengan kawan-kawan seperjalanannya. Maka ia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah tidak hari berpisah dengan Chow Chiaulem, mereka masih juga belum melintasi gurun pasir yang amat luas itu. Maka berkatalah Asta, untung beberapa hari ini tiada angin badai, coba kalau ada, andaikan kita tidak kurang sesuatu apapun toh bisa juga kesasar jika bukit-bukit pasir itu berubah tempat. Tak terduga baru selesai ucapannya, mendadak terdengar desir angin kencang dari sebelah barat disertai debu pasir tebal bergulung-gulung menuju timur. Untung hanya angin biasa saja, kata Hun Cong. Meskipun begitu kita tetap harus berjaga-jaga sahut Asta. Dan selagi N.I.O. Hun Cong hendak mencari tempat untuk memasang tenda guna menghindari angin, tiba-tiba dari jauh terdengar bunyi kelenengan unta dan suara lari kuda yang ramai. Aneh juga, kedengarannya seperti ada beberapa puluh orang, kini bukan musim perdagangan, dari mana datangnya para pedagang yang begitu banyak demikian kata N.I.O. Hun Cong kepada kawan-kawannya dengan heran. Tak lama kemudian, rombongan unta itu sudah mendekat dan kelihatan. Dipimpin oleh dua orang penunggang kuda, ternyata seorang di antaranya adalah sutenya sendiri Chow Chiaulem sedang yang lain adalah seorang berperawakan kekar gagah berpakaian bangsa Boan. Saat itu orang-orang yang menunggang unta sudah turun semua lengkap dengan senjata di tangan, mereka terdiri dari orang-orang bangsa Boan dan Hun, mendadak hati N.I.O. Hun Cong tergerak, ia maju dan membentak, Sute, mengapa kau kembali lagi kes ini? Berubah airmu kacau Chiaulem karena teguran ini, tetapi ia segera menuding N.I.O. Hun Cong dan berseru kepada orang Boan tadi. Ini dia, N.I.O. Hun Cong, yang memimpin pemberontakan bangsa Kazak. Orang Boan itu segera memberi tanda dengan gerakan tangan ada beberapa puluh orang itu lantas menerjang dan mengepung mereka di tengah-tengah. Waktu itu perasaan N.I.O. Hun Cong sungguh amat keusar bercampur kuatir, ia bukannya menguatirkan jiwanya sendiri tetapi kuatir atas diri teman-teman seperjalanannya bangsa Kazak ini. Ia yakin dengan ilmu pedang sendiri yang sudah sempurna itu, untuk menerobos kepungan beberapa puluh atau ratusan orang musuh adalah bukan hal yang terlalu sulit baginya, apalagi selama beberapa tahun ia sudah mengalami berbagai bahaya yang ia anggap jiwa sudah tidak menjadi soal baginya, namun ia tidak dapat tidak tetap menguatirkan teman-temannya, mereka terdiri dari pemuda-pemuda Kazak yang paling baik dan terpilih, menghadapi jumlah musuh yang banyak, jika harus menjadi korban di tengah padang gurun yang tidak kelihatan ujung pangkalnya ini jelas lebih berharga daripada kehilangan ratusan rombongan domba. Ia memang kuatir tetapi ia lebih gusar pula, gusar karena sutenya sendiri yang berusia masih begitu muda seharusnya berguna dan berjuang membelat tanah air sendiri. Siapa duga ternyata jiwanya begitu rendah dan busuk, makahan berhianat dan taklu kepada musuh, bahkan menunjukkan jalan hendak menggunakan darah Suheng sendiri demi keuntungan dan memperkuat kedudukannya. Namun hanya sekejap saja rasa khawatir dan gusarnya itu terlintas serta segera hilang pula seperti letikan api, waktu memang tidak mengijankan dia untuk berpikir, senjata musuh sudah memburu Dating menyerang. Dalam keadaan yang berlangsung cepat ini ia segera mengeluarkan suara gerungan dan pedang pendeknya segera dicabut, bagaikan angin yang menyapu debu, ia memainkan beberapa ilmu jurus udang taisan yang paling hebat, dengan sekali putar segera beberapa senjata musuh dibuat terpental dari tangan mereka. N.Y.O. Hun Cong mengamuk seperti banteng ketaton, pedangnya gemer depan menerjang ke sana kemari dari kepungan musuh, tidak seberapa lama ia lantas kebentur dengan sutenya sendiri, Chow Chiaw Lam. Su Heng, marilah kau menyeberang ke pihak kami saja, apa gunanya kau membantu orang Kazak seru Chow Chiaw Lam. Tetapi N.Y.O. Hun Cong memberi satu bacokan sebagai jawaban sambil membentak, aku tidak mempunyai sute semacam dirimi ini. Su Heng, takdir telah menentukan kekuasaan bagi bangsa Boan di Tiongkok, jutaan tentara sudah dihancurkan, kaum pemberontak di Sinki yang sini pun selekasnya akan dimusnahkan, kau hanya tinggal berjumlah beberapa orang saja dan buron di gurun pasir yang luas ini, apa yang bisa kau perbuat seru Chow Chiaw Lam sambil mundur beberapa tindak. N.Y.O. Hun Cong mengentak gigi, ser-ser-ser, tiga kali ia membabat dengan pedangnya dan mendamperat, bangsat yang tidak tahu malu pedang segera dimainkan makin kencang, hingga membuat Chow Chiaw Lam tercecar kalang kabut. Dalam pertarungan yang sengit mengadu jiwa ini, mendadak Chow Chiaw Lam bersuit panjang, serdadu Boan yang berdiri di pinggir segera mundur membelah ke belakang. Ketika N.Y.O. Hun Cong merasa heran, dilihatnya seorang opsir bangsa Boan dengan menunggang kuda maju menerjang maju, kira-kira jauhnya masih tujuh atau delapan dep, tiba-tiba ia meloncat tinggi dari atas kudanya, tangannya memegang sebatang senjata yang bentuknya aneh dihantamkan ke atas kepala lawan seperti sambaran elang. N.Y.O. Hun Cong menjadi gusar sekali, ia tidak mau mengunjuk kelemahan, kedua kakinya bergerak dan ia pun melambung ke atas dan pedang digerakkan dengan jurus mengangkat obor memerangi. Langit, ia tangkisan menyampuk senjata musuh ke samping, traaang terdengar suara beradunya senjata sehingga senjata musuh terpental dari tangan. Dalam keadaan badan N.Y.O. Hun Cong masih mengapung di udara, tiba-tiba terasa sambaran angin yang tajam, ia tidak sempat lagi melukai musuh tadi, dengan berjumpalitan dan turun dengan perlahan. Waktu ia berpaling ke belakang, dilihatnya Chow Chiao Lem juga baru saja turun sampai di tanah dan sedang memandang di sekelilingnya. Kiranya yang menerjang dari belakang untuk menolong orang Boan tadi adalah sutenya sendiri. Sinar Matu N.Y.O. Hun Cong menjadi berapi-api saking kusarnya, dengan mengumpulkan seluruh tenaga ia putar pedang menempur pula dua lawannya itu. Opsir Boan Jing itu bernama Nikulo, ia adalah murid Hang Lui Kiam Che Chin Kun dari aliran Tian Pek San, senjata khas yang dipakai disebut Song Bun Kom semacam kikir yang dapat digunakan sebagai pedang atau golok, juga bisa dipakai untuk menotok jalan darah, dalam pasukan Boan ini ilmu silatnya tergolong kelas 1-2. Dia termasuk Panglima Muda Tutok dari bangsawan Boan, jika diurutkan masih terhitung sutik atau keponakan seperguruannya. Sejak ia ikut masuk di Kuan LWE, jarang menemukan tandingan. Belum lama ini ia baru dipindahkan ke daerah Sintiang untuk membantu Gubernur Ili, Nilan Sukiyat, mengamankan daerah HWE ini. Karena terlalu percaya diri, ia tidak tahu kelihayan ilmu pedang Tian San Pek dari NIO Hun Cong itu, maka begitu berhadapan segera menghantam dari atas dengan senjatanya, ia bermaksud pamer pada Chow Chiao Lem, tak terduga ilmu mengentengkan badan dan melayang tinggi adalah kung fu andalan NIO Hun Cong, begitu kebentur hampir saja melayang jiwanya di bawah pedang NIO Hun Cong, karena itulah gak sombongnya segera lenyap dan ia coba mengumpulkan semangat dan mengacungkan Song Bun Cong. Ia keluarkan segenap ilmu yang pernah ia pelajari untuk mengerubut NIO Hun Cong lagi. Dalam keadaan seperti itu jelas NIO Hun Cong tidak gampang memperoleh kemenangan, apalagi senjata Song Bun Cong musuh ini menyambar kian kemari, kadang-kadang membacok seperti golok dan menusuk layaknya pedang, dan lain saat menutuk seperti boan keantit, yang dituju selalu tempat jalan darah yang mematikan. Ditambah pula Chow Chiaulem yang paham Tian San Kiam Hoat atau ilmu pedang Taesan, berdiri di samping selalu sambil mengingatkan Nikulo Ker bagaimana harus meladeni NIO Hun Cong. Sebenarnya keuletan Chow Chiaulem masih kalah jauh dibanding NIO Hun Cong, akan tetapi karena ia paham betul ilmu pedang dari perguruan yang sama, kalau ia jadi pelatih dan meminjam Nikulo bertempur bersama ternyata cukup tepat juga, segera mereka berbareng merangsek, karena itulah NIO Hun Cong menjadi tertahan dan tidak dapat melepaskan diri untuk menolong orang-orang kazak yang lain. Begitulah di gurun luas itu telah terjadi pertempuran yang sengit, NIO Hun Cong hanya mendengar suara-suara bentakan Asta dan Mohidi, dua pahlawan kazak yang perkasa ini kiranya juga sudah terlibat dalam pertarungan yang sengit sekali. Melihat hal itu NIO Hun Cong menjadi gusar sekali, ilmu pedangnya segera berubah, sinar pedang gemerdat melayang menari-nari, maju mundur, naik turun tidak dapat diduga dan sulit dirabah arahnya, walaupun Chow Chiaulem kenal permainan ilmu pedang HWS Won Lian Goan Kiam Hoat dari Taisan yang lihai ini, tetapi karena gerakan NIO Hun Cong semakin cepat, saking kencangnya, hingga dia dibuat bingung dan terkesima tidak sempat menjaga diri sendiri, mana bisa lagi dia membelani Kulu. Makin lama bertempur, NIO Hun Cong semakin bertambah gagah. Suatu saat mendadak Chow Chiaulem menyerang dengan jurus kebak Jong Po, ujung pedangnya menusuk miring, NIO Hun Cong berkelit dan pedangnya menggunakan kesempatan penjagaan lawan yang kosong segera menusuk ke tengah, Chow Chiaulem tak sempat dan tak mungkin pula bisa menghindar, tidak taunya waktu serangan NIO Hun Cong hampir mengenai sasaran, ia melihat muka Chow Chiaulem mengunjuk rasa seperti ketakutan, karena itu hantinya menjadi tidak tega, ujung pedangnya hanya ditutulkan di dada, hanya merobek sedikit kain baju dan tidak sampai melukainya. Sute, apakah kau belum mau sadar dan kembali ke pihak kami seru NIO Hun Cong sambil menarik kembali pedangnya dengan cepat? Hati NIO Hun Cong memang luhur dan berbudi, ia ingat waktu mereka berdua masih sama-sama di atas taisan, jika dalam hal pelajaran ada yang kurang jelas serigem Chow Chiaulem meminta petunjuknya. Hubungan kakak dan adik seperguruan ini memang sangat erat, apalagi Chow Chiaulem adalah anak piatu yang dipungut murid oleh gurunya dati tangan seorang saudara angkatnya. NIO Hun Cong sangat mengasihinya dan suka memperhatikan dia, tidak terduga baru turun gunung tiga tahun, Seng Sute sudah berubah seperti itu pikir NIO Hun Cong, pasti karena usianya yang masih terlalu muda dan kurang pengalaman sehingga terjebak oleh orang-orang jahat. Karena pikiran inilah ia tidak tega membunuhnya dan mengira dapat menasehati dan mengubahnya menjadi baik. Tapi justru sedikit keterlambatan dari NIO Hun Cong akibat memikirkan diri Chow Chiaulem, kesempatan ini malah memberi kesempatan kepada Chow Chiaulem dan Nikulo untuk membalas menyerang lebih gencar lagi, dengan Song Bun Cong, Nikulo merangsak maju dengan jurus serangan berbahaya, sementara itu mereka berulang-ulang bersuit pula, beberapa puluh serdadu segera maju mengepung NIO Hun Cong lagi. Pertempuran berlangsung sengit sekali, di sekitar NIO Hun Cong terdengar jeritan orang-orang kasak yang mengerikan, ia tahu kawan-kawannya tentu sudah ada yang gugur. Kegusaran NIO Hun Cong memuncak, alisnya menegak, pedangnya diiputar semakin kencang, sebentar di muka, sekejap lagi sudah di belakang, sinar pedang gemerdet menyambar, beberapa serdadu segera roboh binasa oleh serangan kilat itu. Nikulo dan Chow Chiaulem juga berkali-kali menghadapi serangan berbahaya, muka mereka merasakan angin dingin mengiris. Ketika pertempuran tengah berlangsung dengan sengit dan tegang, tiba-tiba pasir berterbangan di seluruh penjuru gurun, berbareng itu terdengar teriakan orang, angin ribut datang. NIO Hun Cong terkejut, Nikulo dan Chow Chiaulem sementara itu sudah menarik kembali senjata mereka dan meompat keluar dari kalangan pertempuran. Dalam sekejap saja angin ribut menderu-deru tiba bagai mengiris tanah, gurun pasir yang luas ini terlihat seperti kabut pasir, laksana beratur ratus layer kuning tebal menutup angkasa. Hari yang tadinya terang-benderang kini menjadi kelam gelap, di tengah kabut pasir yang remang-remang itu kelihatan. Bayangan orang saling berlari tunggang-langgang berebut unta dan mencari tenda atau tempat yang dapat dibuat menyelamatkan diri. Asta! Mohidi! Kalian berada di mana NIO Hun Cong berseru memanggil kawannya, akan tetapi, dalam gemuruh angin ribut yang menderu itu suaranya bagaikan sampan yang tenggelam di tengah samudera, mana ada suara sahutan orang. Sementara itu NIO Hun Cong merasa punggungnya seperti tertimpa batu kerikil yang keras, ia menjadi sangat terkejut, ia mengetahi pula bahwa apabila gundukan atau bukit-bukit pasir sampai terangkat oleh angin puyuh, biarpun orang yang berilmu silat setinggi langit juga dapat terpendam hidup-hidup. Dalam keadaan segenting itu ia mencoba menyelamatkan diri, segera ia angkat kaki dan berlari secepat mungkin, walaupun sudah beberapa tahun ia berada di daerah Sinkiang, namun ia belum pernah mengalami kehidupan di gurun pasir. Sebenarnya bila mana menghadapi angin ribut yang sangat hebat, paling baik adalah menggali kubur di dalam pasir untuk menyembunyikan diri, jika kebetulan gundukan pasir yang terbawa angin justru menimpa di atasnya tentu saja akan mati terpendam hidup-hidup, cuma kalau terjadi secara kebetulan, batu-batu kerikil yang berhamburan lewat di atasnya tentu juga tidak akan melukainya, andaikan teruruk pasir yang tidak terlalu tebal, setelah angin ribut berhenti tentu dapat juga menerobos keluar. Akan tetapi N. Yeo Hun Cong tidak mempunyai pengalaman dalam hal melawan serangan badai ini, ia hanya bisa mencoba berlari secepat mungkin, ilmu mengentengkan badannya betapapun sempurna juga tidak dapat menandingi cepatnya angin. Setelah ia berlari sekian lamanya toh masih tetap saja di bawah ancaman angin yang belum mau meredah itu, bajunya sudah banyak yang robek karena tajamnya kerikil yang menimpa seperti mengiris, pandangannya mulai kabur, ingatannya perlahan-lahan mulai tidak sadar. Dalam keadaan setengah sadar ini, mendadak ia seperti mendengar suara. Menggerujuknya air, semangat N. Yeo Hun Cong segera bangkit. Apakah ini bukan air telaga yang jarang terdapat di gurun pasir begitu terpikir dalam hatinya, segera ia pun berlari sekuat tenaga menuju ke arah datangnya suara air itu. Namun malang baginya, angin semakin deras dan seperti membanjir dan bercampur dengan kerikil, bahkan ada beberapa potong batu besar yang hatuh persis menimpa diri Hun Cong, sementara itu, tenaga Hun Cong mulai habis, ia sudah terlampau payah, kepala terasa seperti hendak pecah. Matilah aku akhirnya N. Yeo Hun Cong menjerit, dengan sisa tenaganya ia meloncat sejauh mungkin, menyusul terasa olehnya seperti jatuh ke tempat yang empuk dan lunak, kemudian dia tidak sadarkan diri. Entah sudah lewat berapa lama, perlahan N. Yeo Hun Cong mendusin, begitu ingatannya pulih kembali, segera pula ia mencium bau wangi yang menusuk hidung. Ia coba membuka matanya, ternyata dirinya sudah berada di dalam sebuah perkemahan, di sekitar kemah dihiasi bunga-bunga yang indah, di tengah kemah duduk seorang perempuan muda berpakaian seperti pemburu, dengan membelakanginya sedang membaca kitab. Sesaat N. Yeo Hun Cong sangsiakan pengelihatannya sendiri apakan ini alam nyata dan keadaan yang sebenarnya, apakah ini bukan dalam impian atau hayalan, karena pikiran ini hampir saja ia bersuara, akan tetapi segera diurungkan, Oh Ah sudah berpengalaman dalam perjuangan, dalam segala hal ia bisa berlaku hati-hati, ia pejamkan kembali matanya dan pura-pura belum sadar untuk menyelidiki apa yang bakal terjadi. Perempuan muda itu belum tahu kalau N. Yeo Hun Cong sudah sadar, ia masih asik membaca kitabnya dengan suara yang lirih. Hun Cong coba mendengarkan dan ingin tahu kitab apa yang sedang dibacanya, ternyata sebuah syair kuno karya seorang penyari ternama. N. Yeo Hun Cong adalah keturunan kaum terpelajar, sejak kecil dia sudah memahami kesusastaan. Waktu belajar ilmu silat di Tian Sania pun tidak pernah menelantarkannya, maka begitu mendengar syair orang segera ia tahu. Itu adalah syair hasil karangan penyair kuno Tio Jan Yung di jaman dinasti Song. Pikirnya, seorang perempuan muda berada di tempat yang luas dan sunyi senyap ini tentu karena merasa sangat kesepian, maka sengaja melewatkan waktu senggangnya dengan bersyair. Pengah ia termenung, dari luar kemah kembali masuk seorang perempuan muda dan bertanya kepada perempuan yang berpakaian pemburu itu, Sio Chia, cuan putri, apakah orang itu sudah mendusim? Apakah Sio Chia ada sesuatu pesan? Mungkin belum sadar, jawab perempuan tadi sambil menutup kitabnya, lalu berpaling ke arah Nyeo Hun Cong. Coba kau periksa dia, apakah dia berkeringat, jika bajunya basah boleh kau ganti. Sio Chia, kau selalu meladeni lelaki berbau busuk ini, sungguh hamba tidak ingin melakukannya, sahup perempuan yang baru masuk itu. Perempuan yang baru masuk ini tentunya adalah pelayan dan perempuan yang mengenakan pakaian pemburu pasti adalah Sio Chia atau putri kaum hartawan atau pembesar negeri atau bisa juga anak gadis kepala suku di daerah sini, demikian pikiran Nyeo Hun Cong. Eh, mulai kapan kau belajar berlagak model putri bangsa Han terdengar perempuan tadi mengomel pada pelayannya. Kita perempuan bangsa Buan selamanya tidak mengenal adat larangan hubungan laki-perempuan, jangan kau kira, aku suka membaca kitab karangan bangsa Han, tetapi untuk adat istiadat mereka yang terlalu mengikat, aku tidak suka, lagi pula apakah sudah mencium bau badannya? Dari mana kau tahu dia lelaki berbau busuk begitu perempuan tadi melanjutkan omelannya? Keru Sio Chia berbicara semakin lama semakin liai, jawab pelayan itu sambil tertawa dan menutup mulutnya, masa Sio Chia selalu mengguyoni diri hamba yang rendah ini, memang dia sedikit pun tidak berbau busuk, malahan diat terhitung lelaki yang cakep, si pelayan balas menggoda. Jangan sembelarangan mengoceh bentak perempuan berpakaian pemburu. Tadi, aku tertarik karena melihatnya membawa pedang pusaka, tentunya bukan sembelarang orang, kau tahu apa? Ya hamba memang tidak mengerti apa-apa, yang hamba tahu adalah Sio Chia yang belum memiliki kekasih, jawab si pelayan itu. Perempuan tadi tertawa karena godaan si pelayan. Hus, jangan banyak omong yang tidak keruan lagi, lihat saja kalau nanti tidak kurobek mulutmu, omelnya pula. Pelayan itu lantas mendekati N.Y.O. Hun Chong dan perempuan yang dipanggil Sio Chia tadi mengikutinya dengan pandangan tajam. N.Y.O. Hun Chong membuka sedikit matanya dan mencoba mengintip, ia lihat perempuan tadi ternyata cantik melek, pelayan itu pun mempunyai air muka yang tidak bisa dibilang jelek. Sio Chia, dia sudah sadar dan diam-diam sedang mengintipmu, kata pelayan itu e pada Sio Chia-nya sambil tertawa dan bertepuk tangan. Perempuan cantik itu tersenyum sambil mendekati N.Y.O. Hun Chong. Rahasia mengintip telah dibongkar oleh Seng pelayan tadi, terpaksa N.Y.O. Hun Chong membuka matanya lebar-lebar dan mencoba membungkukan badan hendak bangun, akan tetapi di luar dugaannya, baru saja ia bergerak sedikit segera seluruh badannya terasa sakit tidak kepalang sampai merasuk tulang sum-sum. Bari ia sadar sekarang, bahwa setelah mengalami serangan badai ia telah terluka parah. Ia mencoba mengatur pernafasan dan tidak berani sembarangan bergerak lagi. Kau pulas sehari semalam, bagaimana, sangat tidak enak bukan tanya perempuan tadi kepada Hun Chong. Banyak terima kasih atas pertolongan Sio Chia, kata N.Y.O. Hun Chong dengan suara agak rendah, kemudian tanyanya, numpang tanya tempat apakah ini dan Sio Chia adalah orang dari mana? Tempat ini adalah Chia Hui Tai, kira-kira 400 li dari kota Ili, jawab perempuan molek itu. Tidak perlu kau urus siapa aku, lebih baik kau mengasuh. Dulu di sini, dan kau sendiri? Dari manakah kau ini? Mengapa seorang diri berlari kian kemari di gurun yang luas ini? N.Y.O. Hun Chong menjadi sangat terkejut mendengar penuturan perempuan tadi. Dari utara Sing Kiang, ia memasuki gurun Gobi, tujuannya hendak melintasi gurun itu menuju selatan, tidak terduga malah sampai di sebelah barat. Dari sini dekat dengan kota Ili, sedangkan kota Ili adalah pusat markas tentara Boanjing, rasanya tidak boleh tidak harus lebih berhati-hati. Pelayan itu melihat N.Y.O. Hun Chong termenung-menung dan tidak menjawab, ia lantas buka suara lagi, Hai, kawan, mengapa kau hanya memandang Chia Kami saja? Apakah kau tahu siapa gerangan beliau? Kau bisa kaget kalau aku menerangkannya, beliau ini adalah... Tanda petik. Jangan banyak mulut, belum habis si pelayan bertutur, perempuan molek tadi sudah lantas memotong dengan membentak, lalu ia memperkenalkan diri, aku bernama Minghui, beberapa hari yang lalu aku datang ke sini untuk berburu, tapi baru memasuki gurun, di luar dugaan lantas diterjang angin badai yang hebat, beruntung di sini ada puncak bukit yang cukup tinggi yang dapat mengalangi serangan angin, kebetulan pula peralatan dan kemah kami cukup kuat, maka barulah kami terhindar dari bahaya. Ya, kemarin dulu waktu senja, angin sudah mulai reda, kami mengambil air di telaga puyan, sambung pula si pelayan tadi. Mendada Andin ribut datang kembali, kami lihat kau berlari dengan kencang sekali laksana sedang berlomba dengan angin pasir, ketika mendekati tepian telaga kau masih belum sadar, kami hanya melihat kau seperti kambing yang ketakutan ketemu hari mau, sekonyong-konyong kau meloncat dan amblas ke dalam tanah rawa yang kotor di tepi telaga, segera syocia menyuruh kami menyeret keluar kau, seluruh badanmu sudah penuh dengan lumpur, kami menyuruh saiz kereta mencuci dan menyikat badanmu selama lebih dari setengah jam, tetapi kau seperti orang mampus saja dan tidak merasakan apa-apa. Mendengar cerita orang, N.Y.O. Huncong menjadi sangat berterima kasih dan juga bercampur malu. Tiba-tiba timbul pikiran N.Y.O. Huncong, gadis bernama Minghui yang tidak mau menerangkan asal lusungnya ini, kalau dilihat dari tingkah lakunya, ada pelayan dia dan juga membawa saiz kereta serta pengiring yang banyak untuk berburu ke sini, niscaya diaukan anak gadis dari keluarga biasa. Sebenarnya orang dari kalangan manakah dia ini, bagaimanapun juga N.Y.O. Huncong tidak dapat menerka dengan pasti. Kami sudah bercerita padamu, kata pelayan tadi, tetapi kau belum agi menjawab pertanyaan syocia kami. Sebenarnya ku datang dari utara bersama serombongan kawan, dengan unta dan kuda, setelah menempuh perjalanan selama belasan hari, di tengah jalan ketemu angin ribut, aku sendiri berhasil menerobos bahaya dan lari ke sini, tentunya hal ini tidak mengherankan. Jawab N.Y.O. Huncong mencoba menerangkan. Justru inilah yang mengherankan, dari utara kau telah berjalan belasan hari, tentunya sudah sampai di tengah-tengah gurun, sedang dari tengah gurun sampai ke sini sedikitnya ada lima atau enam ratus li, agaknya kepandayanmu berlari sungguh boleh dibuat berpacu dengan kijang yang paling cepat, kata pelayan itu pula dengan heran sambil tertawa. Minghui syocia tersenyum mendengar pembicaraan pelayannya itu, ia lolos keluar sebuah pedang pendek yang gemerdek menyilaukan dari bawah lengan bajunya. Tak perlu kau gubris anak kecil yang tidak punya pengetahuan ini, katanya pada N.Y.O. Huncong, bahwa kau memiliki pedang pusaka semacam ini, untuk berlari beberapa ratus li juga bukan soal yang sulit, sudah kuduga ilmu silatmu tentu sangat hebat, tunggu nanti sesudah kekuatanmu pulih kembali, maukah kau ajarkan beberapa jurus padaku? Betul, sambung si pelayan, syocia kami paling suka belajar ilmu silat, banyak kau tahu, guru silat, tidak bisa menandinginya. N.Y.O. Huncong berkerut alis mendengar kata kau tahu atau guru silat yang dikatakan pelayan itu. Sementara itu, dari luar kemah telah masuk pula dua pelayan dengan membawa sepanci susu kuda, N.Y.O. Huncong memang sudah merasa lapar, maka tanpa sungkan lagi lantas diminumnya susu kuda itu. Kau baru saja sadar, akan lebih baik jangan banyak bercakap-cakap dulu, kata Minghui syocia pada N.Y.O. Huncong. Mengasalah dia hari lagi, sesudah sembuh akan kutemani kau pergi. Begitulah selama dua hari itu Minghui syocia dan pelayan cilik itu terus mendampingi Huncong dan mengajaknya berbincang-bincang untuk menghilangkan waktu yang luang. Ternyata Minghui selain paham ilmu silat juga mengerti kesusastaan. Ia dan N.Y.O. Huncong dapat bercengkrama dengan sangat asyik, hanya kalau bicara mengenai asal-usul masing-masing, mereka lantas coba menyimpangkan pokok pembicaraan. Hari ketiga Huncong sudah dapat bergera seperti sedia kala, Minghui lantas mengajaknya berjalan-jalan keluar perkemahan. Dekat perkemahan itu Huncong melihat memang benar terdapat satu telaga, bayangan bukit yang tersorot sinar matahari di dasar telaga membuat pemandangan aman dan elok, sedikit pun tidak ada tanda-tanda telah terjadi angin ribut. Di tengah telaga sekelompok bebek liar sedang berenang kian kemari dengan tenang dan kadang-kadang mengeluarkan suara yang menarik. Beberapa rombongan domba bagaikan gumpalan awan putih sedang makan rumput di padang yang luas dan di tepi telaga terdapat lebih dari 20 pasang muda mudi yang berdandan sebagai pemburu sedang menyanyikan lagu gembala dengan mengayun-ayunkan cumbuk kulit yang biasa mereka bawa. Melihat Minghui Shochia, mereka sama memberi hormat, manaruh perhatian juga kepada N.Y.O. Huncong. Perasaan N.Y.O. Huncong agak kurang tenteram, apakah orang-orang itu semua pengikutmu tanyanya kepada Minghui Shochia? Minghui Shochia hanya memanggut-manggutkan kepala tanda membenarkan. Lihatlah ucapnya sengaj menyimpangkan pembicaraan orang, tempat ini sungguh merupakan dataran hijau di tengah gurun pasir, di tepi sungai di dekat kota Ili pun tak terdapat pemandangan seindah sini. Suasana aman tenteram di sini bagaikan surga, jika tak ada peperangan, sungguh suatu tempat pemukiman yang sangat baik, kata Huncong sambil menghela nafas. Kau sedang memikirkan apalagi tanya Minghui Shochia, jika kau tidak menghendaki ada api peperangan, mengapa dirimu sendiri berbekal senjata dan malahan berlatih silat? Jika orang lain tidak menjalarkan api peperangan ke Shingyang, dengan sendirinya tidak ada yang menggerakkan senjata, jawab Huncong. Mata Minghui yang jelit tajam sedang melihat pemandangan di sekelilingnya, mendadak ia mengalihkan pandangannya ke arah Niyo Huncong. Kau termasuk bangsa Kazak atau Oigur tanyanya pada Huncong, ku kira kau ini anggota partisan mereka. Air muka Niyo Huncong berubah seketika, kemudian sahutnya, kalau aku ini musuhmu misalnya, apakah kau menyesal telah menolong jiwaku? Minghui tertawa. Aku serupa denganmu juga tidak ingin ada peperangan, katanya, mungkin kau ini musuh bangsa kami, tetapi bukan musuhku. Tengah mereka bercakap-cakap, tiba-tiba dari bukit sana berkumandang bunyi kelenengan unta dan kuda yang riuh. Jika ada orang datang menanyakan dirimu, bilang saja kau adalah penggembala kesasar yang telah ditolong oleh diriku, ingatkah pesan Minghui pada Huncong. Huncong coba memeriksa badan sendiri, betul saka ia telah menggunakan pakaian penggembala, ia mengerti Minghui Shochia telah menukar pakaiannya. Diam-diam dia memuji ketelitian gadis ini. Maka ia manggut-manggut. Minghui mengulurkan pula pedang pendek yang tadi dipegangnya pada Huncong dan berkata, pedang ini ku kembalikan padamu, kiranya takkan kau gunakan untuk bermusuhan dengan aku, bukan? Selamanya aku takkan menyelakai dirimu, jawab Huncong dengan suara terharu, tapi pasti. Sementara itu dari lereng bukit sana telah mendatangi serombongan orang yang dikepalai seorang penunggang kuda gagah dan keren. Setelah dekat, ternyata ia adalah seorang panglima perang tentara Boan. Hampir saja N.I.O. Huncong mengeluarkan suara jeritan keget setelah ia mengenali panglima itu. Orang ini bukan lain daripada Ili Chiang Kun atau gubernur kota Ili yang bernama Nilansiu Kiat, ia adalah salah seorang panglima Boan yang menyerbu dan menjajah ke Sinkiang. Waktu N.I.O. Huncong memimpin bangsa Kasak melawan tentara Boan, ia pernah bertempur berhadapan dengan dia. Huncong sengaja menundukkan kepala dan menatap kejurusan lain. Ia mendengar Nilansiu Kiat memanggil, Minghui, ayahmu kembali dari medan perang, ketika lewat di sini ku dengar kamu sedang berburu, bagaimana dengan barang buruanmu, apa yang hendak kau berikan pada ayahmu? Sekali ini kaget N.I.O. Huncong terlebih hebat lagi, sama sekali tidak disangkanya gadis yang telah menolong jiwanya itu ternyata tidak lain adalah anak perempuan Nilai Sui Kiat. Seketika da melenggong, ia merasa sangat kecewa dan juga hampa. Akan tetapi segera datang pula pikiran lain, dirinya masih mengemban kewajiban maha besar, masih harus memimpin kembali bangsa Kazak untuk berjuang lagi, ia tidak boleh diketahui oleh musuh, jika sampai ketahuan harus segera. Mencari jalan untuk melarikan diri. Ia mencoba menggerakkan otot tulangnya, ternyata sudah pulih dan penuh tenaga, ia mengelus-elus pedangnya, perasaannya penuh dengan keberanian, semangatnya berkobar-kobar. Sementara itu Nilansiu Kiat telah membawa orang-orangnya menuju telaga untuk minum, sedang pengiring Minghui Sui Chia tertawa girang, mereka menari dan menyanyikan lagu-lagu kemenangan untuk menyambut tentara mereka. N.Y.O. Hun Chong mengertak gigi, akan tetapi segera teringat olehnya, apa gunanya membenci orang-orang ini, mereka hanya tertipu dan menuruti perintah saja. Untuk mengelabui musuh, ia pura-pura ikut menyanyi dan menari, ia mencampurkan disi di antara mereka dengan harapan dapat menghindarkan perhatian musuh. Pada waktu inilah tiba-tiba datang dua opsir tentara Boan, mereka seperti dalam keadaan mabuk terus mendesak ke sebelah N.Y.O. Hun Chong. Sesampai di dekat N.Y.O. Hun Chong, mendadak salah seorang menyentuh pundaknya dengan keras, dengan sendirinya Hun Chong mengerahkan tenaga dan menolak desakan itu, dibentur kembali secara begitu, dua opsir tadi pergopoh-gopoh terpentak beberapa meter jauhnya. Siapa kau bentak mereka mendadak? Ternyata kedua opsir tadi melihat Hun Chong berdandan sebagai penggembala dan berbaur di antara pengiring Minghui Shochia, gerak-geriknya agak ganjil dan mencurigakan, maka mereka sengaja menguji dan memancingnya. Melihat keadaan itu, Minghui cepat maju ke tengah dan memisah. Ia adalah penggembala bangsa Uyghur, kalian jangan mempersulit dia, katanya kepada kedua opsir itu. Sementara itu pengiring Minghui Shochia dan anak buah Nilan Syukia telah berhenti menyanyi dan menari, semua ikut memperhatikan peristiwa yang tak terduga ini. Saat itu dengan tenang N. Yeo Hun Chong telah menghadapi kedua opsir boan tadi, dengan suara nyaring dia menjawab, aku adalah penggembala dari Gulkan, teman-temanku terpencar akibat serangan angin puyuh beberapa hari lalu, justru yang menolong aku adalah tuan putri kalian. Minghui segera membenarkan perkataan itu, namun kedua opsir itu masih setengah percaya setengah tidak. Sementara itu Nilan Syukia sedang memandang N. Yeo Hun Chong dengan tajam, mendadak tangannya bergerak, sebuah anak panah kecil disambitkan ke arah Hun Chong, dengan sedikit mengegoskan badannya pemuda ini menghindarkan diri dari serangan itu. Dia matematik musuh, lekas tangkap teriak Nilan Syukia. Beberapa pengawal yang berada di sampingnya segera menerjang maju dan mereka mengepung dan hendak menangkap Hun Chong. Di medan pertempuran, antara Syukia dan N. Yeo Hun Chong memang sudah pernah bertemu muka, kini melihat Hun Chong mengenakan pakaian penggembala, ia merasa seperti sudah pernah kenal, untuk menghilangkan keraguan-raguannya ia lantas menyerang orang dengan anak panah, ia lihat dengan gesit orang telah dapat mengehindari serangannya, segera ia sadar dan lantas memerintahkan penangkapan. Tetapi dengan suatu gertakan Hun Chong menyambut serangan seorang pengawal, sedikit meraih terus dipuntir, kontan tulang tangan pengawal itu patah, pengawal itu berteriak sesambatan seperti babi hendak disembelih. Hun Chong tidak memperdulikan, peletak, ia membantingnya ke tanah, dengan sedikit memutar badan ia pegang pula kepalan kedua yang sedang menyerang, dengan enteng saja pengawal itu ditarik, dengan satu bentakan pengawal itu terangkat tinggi dan diputarnya dengan cepat kemudian dilemparkan sejauhnya. Terdengar suara pelung yang keras, tubuh pengawal yang tinggi besar itu kecemplung masuk telaga, air telaga munkrat berhamburan. Nilai siung kia terkesima seketika dan rada kedar. Di saat lain kawanan pengawal dan serda dubauan, telah sama maju menerjang. N.I.O. Hun Chong cukup cerdik, melihat gelagat jelek, pedangnya segera dilolos, dengan satu lompatan dia merangsek ke arah nilai siung kia, karena itu beberapa opsir di dekatnya segera datang menghadang, tapi dengan beberapa tendangan dan pukulan Hun Chong telah membuat mereka kocar kacir, mana bisa mereka mencegahnya maju. Sekejap saja Hun Chong sudah menubruk ke depan nilai siung kia. Ilmu silat nilai siung kia juga tidak terlalu rendah, satu pukulan segera dikirim ke muka Hun Chong waktu pemuda itu datang mendekat dan mencoba merebut pedangnya, akan tetapi Hun Chong ternyata sangat liai, sedikit mengegos sambil mendesak maju pedangnya berbareng menusuk lagi, tampaklah sekali ini nilan siung kia pasti sukar menghindar. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara jeritan Minghui siung kia, ayah, ayah hati N.Y.O. Hun Chong tergetar, ia menjadi tidak tega, sedikit ia serongkan pedangnya, ujung pedang menyerempet lewat di pinggir leher nilan siung kia. Sekalipun sudah cukup berpengalaman di medan pertempuran, namun nilan siung kia masih juga merasakan ada angin tajam dingin menyambar lewat lehernya, sehingga membuatnya gugup dan takut tidak kepalang, tangan kaki pun terasa lemas. Pada saat itu pula, N.Y.O. Hun Chong yang kuat laksana gunung segera menutup igan nilan siung kia dan segera pula menarik orangnya dan dikempitnya sekalian. Jika kau ingin hidup, lekas biarkan aku keluar dari sini, bentak Hun Chong. Melihat panglimanya tertangkap musuh, dengan sendirinya, pasukan boan tidak berani mendesak maju lebih dekat lagi. Dengan satu suitan panjang segera Hun Chong lari keluar dan kepungan, ia mengincar dengan tepat seekor kuda bagus, segera ia mencemplak ke atas kuda itu berbareng tangan menyikut sehingga membuat opsir di atas kuda itu jatuh terjungkal, tangan kanan N.Y.O. Hun Chong masih tetap mengempit nilan siung kia dan kudanya segera dilarikan dengan cepat. Serda Du Boan tidak berani memanah, kuatir melukai penglima mereka sendiri, mereka hanya menguntik saja dari belakang. N.Y.O. Hun Chong melarikan kudanya secepat terbang, sebentar saja Serda Du Boan sudah tertinggal jauh, hanya terdapat seorang penunggang kuda saja yang masih menguntik dengan kencang. Kau sudah berhasil lolos dengan selamat, mengapa kau masih terus mengempit dan membawa lagi ayahku begitu terdengar suara nyaring perempuan berteriak dari belakang. N.Y.O. Hun Chong segera berpaling ke belakang, ternyata yang masih menguntik itu adalah nilan Minghui yang telah menolong jiwanya beberapa hari yang lalu. Hun Chong tercengang, dilihatnya nilan Minghui membesal kudanya secaat kuda terbang mendatangi, suaranya rada gemetaran, Hun Chong menjadi tertegun, seketika ia menjadi bingung. Pemuda yang gagah berani kian kemari menerobos di tengah ribuan tentara, ternyata Titka berdaya dan terpengaruh di bawah sinar metu seorang gadis yang seperti minta dikasihani, perasaannya terguncang bagaikan debur ombak samudera, ia ingat bagaimana bangsa Kazak yang tidak berdosa ditindas secara kejam, justru orang yang ia kempit sekarang ini adalah musuh besar bangsa Kazak, teringat pula olehnya beberapa malam berada dalam perkemahan yang hangat itu, yang menolong jiwanya justru adalah gadis asing ini, yang ternyata adalah anak gadis musuh besarnya. Mendadak ia menahan kudanya, ia berpaling sambil melepaskan Nilan Siu Kiat dari tutukannya tadi dan membantingnya ke tanah pasir. Siu Chia, ayahmu ada di sini, ia tidak terluka, kini boleh legalah hatimu, katanya sambil memapak kedatangan Nilam Minghui. Nilan Siu Kiat menjadi heran melihat anak gadisnya melenggong terkesima dengan nafas tersengal-sengal, ia tidak mengerti apakah artinya semua ini. Terima kasih, kata Nilan Minghui kemudian setelah ayahnya naik ke atas kudanya. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Niyo Huncong dengan dingin, kau telah menolong jiwaku, kini aku mengembalikan ayahmu, jadi kita sama-sama tidak berhutang budi. Setelah berkata begitu, kakinya mengempit kencang kudanya, segera kuda dilarikan lagi menuju padang rumput yang luas dan tanpa berpaling lagi. Kata-kata Niyo Huncong tadi begitu ketus, akan tetapi dalam hati penuh kemaskulan, ia sayang akan jiwanya yang berharga, juga merasakan kekosongan perasaannya, ia adalah seorang ngenghiong, seorang pendekar atau pahlawan, tetapi ia tidak lebih daripada orang biasa dalam urusan asmara, sama sekali ia tidak berani membayangkan bahwa gadis yang mempesona ini adalah anak gadis musuhnya, namun ini adalah kenyataan, kenyataan yang kejam, hampir ia tak percaya seorang gadis yang begitu halus dan jelita ternyata mempunyai ayah yang tangannya penuh berlumuran darah rakyat tak berdosa. Dalam keadaan pikiran bimbang dan cemas, Niyo Huncong melarikan kudanya dengan cepat menuju selatan. Matahari yang tadinya merah membara kini mulai beralih ke barat, pemandangan senca yang kemerah-merahan menyoroti padang rumput yang luas ini, membuat suasana indah beraneka warna. Siang hari dengan cepat akan lewat dan malam gelap akan segera tiba pula, kata Huncong dalam hati. Dalam waktu itu, ia merasakan badan letih dan perut lapar. Pagi tadi waktu ia merebut kuda seorang obsirboan untuk melarikan diri, ia lupa untuk sekalian. Merampas ransumnya. Begitulah ia termenung dan melarikan kudanya dengan rasa cemas. Perut lapar adalah mirip musuh yang tersembunyi, yang tidak menampakkan diri, kini Seng Surya mulai terbenam di ufuk barat, musuh yang tersembunyi itu telah muncul pula, ia merasakan serangan kelaparan yang amat sangat. Dari tiupan angin malam, sayup-sayup terdengar oleh Huncong di depan sana seperti ada suara derapan kaki dan kelengenan kuda. Jika beruntung, bisa bertemu kafilah yang sedang lewat, aku bisa minta air dan rang sum padanya, begitu pikirnya. Ia tiarap di atas kuah dan mengentak perut kudanya, binatang itu segera mementang kaki dan lari secepat terbang menyusul ke depan sana. Setelah mengejar beberapa lama baru tertampak olehnya di muka sana sedang berlari dua ekor kuda, penunggangnya mempunyai kecakapan menunggang yang luar biasa, Huncong sendiri telah letih dan kudanya pun lelah sekali, walaupun dengan sekuat tenaga ia mengejar lagi, namun masih belum bisa menyusul mereka. 2. Selagi Huncong merasa putus asa, mendadak kedua penunggang kuda di depan melambatkan kuda mereka dan berjalan berendeng. Dengan girang N.Y.O. Huncong keperak kudanya menyusul pula, ia melihat seorang penunggang di antaranya adalah seorang nona cantik, kepalanya memakai ikat kain merah, yun kain melambai-lambai tertiup pangin, sedang seorang penunggang yang lain adalah seorang pemuda. Selagi Huncong hendak memanggilnya, sayup-sayup tetapi terputus-putus terbawa angin, didengarnya percakapan kedua muda-mudi itu. Hwi Angkin, mengapa kau terus mengeperak kuda mengejar perjalanan, berikankan aku hidup lebih lama, bukankah kau juga takkan merasakan kebahagiaan titik? Ah, Hwi Angkin sungguh kau begitu tega. Sayup-sayup dari depan sana lalu terdengar helaan napas yang penuh dengan rasa kehalusan wanita. Jalan kedua kuda di muka kini lebih lambat lagi. Hwi Angkin hati Huncong tergerak oleh nama ini. Apakah gadis di depan ini betul adalah pahlawan wanita yang tesohor di pedang rumput ini? Hwi Angkin atau si selendang merah adalah anak gadis seorang pahlawan tua, Danu, kepala suku bangsa Lepuh, nama aslinya adalah Hamaya, ia mahir sekali dalam hal ilmu pedang dan menunggang kuda, ia selalu mengembara di sekitar selatan dan utara Tian San, seperti juga N.Y.O. Huncong, ia pun sangat dikagumi dan dihormati suku-suku bangsa di padang rumput, karena ia senantiasa memakai selendang merah, maka orang menjulukinya Hwi Angkin atau si selendang merah. N.Y.O. Huncong sudah lama mendengar namanya, tetapi karena terlalu sibuk di medan pertempuran, maka belum pernah berjumpa dengannya. Sekalipun N.Y.O. Huncong sudah merasa kelaparan, namun terpaksa bertahan untuk sementara dan melambatkan lari kudanya untuk mendengarkan apa yang sedang mereka percakapkan. Tak lama kemudian, terlihat di selendang merah mengayun cambuknya yang panjang sambil berkata seperti memerintah, kau boleh menyanyikan pula satu lagu. Pemuda itu menuruti perintahnya, ia lantas meniup seruling, suaranya terdengar mengharukan sekali, seperti mengandung rasa ketakutan dan kekecewaan, habis meniup seruling ia pun mulai bernyanyi. Oh, Nona, ingatkah saat kegembira Ria masa lalu? Katamu cintamu, melebih dalamnya lautan. Betapa engkau begitu tega? Hendak mencelakai kekasih sendiri? Engkau memuji suara nyanyianku, bagaikan burung kenari di padang rumput. Kupuji kecantikanmu dan kecerdikanmu, suara nyanyian yang merdu ini. Kemana hendak kau cari? Mengapa engkau begitu tega? Menggiring aku menuju kematian. Mendengar lagu nyanyian itu, perasaan N. Y. O. Hun Cong seperti tertusuk, teringat pada Nilan Ming Hui, apakah si selendang merah dengan pemuda ini juga sedang mengalami hal yang sama seperti dia dengan Nilan Ming Hui? Sama-sama jatuh cinta tetapi keduanya juga musuh. Akan tetapi rasanya seperti tidak sama. Pengah N. Y. O. Hun Cong termenung dengan berbagai pertanyaan yang timbul di dalam pikirannya, terlihat pemuda yang berada di depan itu menggunakan saat si selendang merah sedang tenggelam dalam lamunan seperti mabuk oleh suara nyanyian yang merdu merayu tadi, mendadak tali kendali kudanya ditarik dan segera dilarikan untuk kabur. Si selendang merah menjadi gusar, cambuk kulitnya segera diayunkan. Abu, kau cari mampus, bentaknya. Baru saja kuda pemuda itu mulai berlari, tiba-tiba sabetan cambuk si selendang merah sudah menyambar dan melilit badannya dan terus ditarik kembali. Hayat tanpa sengaja Hun Cong mengeluarkan suara kaget karena kejadian itu. Siapakah si selendang merah berpaling dan mementa N. Y. O. Hun Cong? Aku adalah saudagar yang kebetulan lewat di sini, jawab Hun Cong. Kalau begitu, kata si selendang merah lagi, kau boleh jalan terus dan tidak perlu ikut campur urusan orang lain. Hun Cong melarikan kudanya sambil memberi hormat dengan merangkapkan tangannya, ucapnya, Lieng Hiong, pendekar wanita, maafkan atas. Kecerobohanku, akan tetapi terus terang, sebenarnya aku kehabisan rangsum dan air. Jika sekiranya Lieng Hiong ada kelebihan bekal, bisakah tolong memberi sedikit bantuan? HMM, rupanya kau adalah bangsa Han yang baik, tidak pakai pura-pura dan suka terus terang, kata si selendang merah dengan tersenyum setelah memandang N. Y. O. Hun Cong sekejap, lalu ia keluarkan sebungkus rangsum kering dan melemparkan sebuah kantong ngait kepada Hun Cong. Bungkusan rangsum itu boleh kuberikan padamu, tetapi air jangan kau habiskan, katanya pula pada N. Y. O. Hun Cong. Terima kasih, nona sahut Hun Cong, setelah minum dua teguk air dan makan sedikit rangsum, ia melemparkan kantongan air itu kepada si selendang merah sambil mengucapkan terima kasih. Baiklah kini kau boleh lekas pergi, kata si selendang merah, aku tidak ingin sejalan denganmu. Hun Cong mengiakan perlahan dan kemudian memutar kudanya ke arah depan. Sebentar ia melihat si selendang merah beserta si pemuda tadi melarikan kuda mereka dengan cepat, sekejap saja mereka sudah mendahului pula di depan N. Y. O. Hun Cong. Terlihat tiada henti-hentinya si selendang merah membentak-bentak pemuda tadi dan mencambuki kudanya supaya berlari lebih cepat lagi. Heran sekali N. Y. O. Hun Cong melihat tingkah laku kedua orang itu, ia tidak mengerti bagaimana sebenarnya hubungan antara mereka berdua itu. Hong Kang Kin mempunyai nama baik di daerah Sinti yang selatan dan berpengaruh besar, tidak peduli apa yang terjadi sebenarnya, aku harus menyelidikinya sampai jelas, Jika bisa bekerja sama dengan dia dalam gerakan melawan tentara buan sungguh merupakan tambahan tenaga yang kuat sekali, demikian pikir Hun Cong dalam hati. N. Y. O. Hun Cong pun mahir dalam menunggang kuda, diam-diam ia menguntit di belakang Hui Ang Kin dan selalu mempertahankan jarak di antara mereka asal cukup terlihat dari jauh saja. Tidak lama setelah berjalan lagi, cuaca mulai gelap, Hui Ang Kin seperti paham betul jalan itu, ia menghalau kudanya menuju sebuah rumah panggung kuno yang berada di depan, kuda diikat di pinggir jalan, kemudian dengan menyeret tangan pemuda itu mereka masuk ke dalam tumah panggung kuno itu. N. Y. O. Hun Cong coba mengelilingi dan memeriksa sekitarnya, ternyata tempat ini sudah berada di luar batas gurun pasir, mereka sudah berada di padang rumput. Di padang rumput hendak mencari sumber air tidaklah sulit, setelah Hun Cong mendapatkan air, ia biarkan kudanya minum sekenyangnya, ia sendiri pun minum sedikit dan makan sisa rangsum yang masih ada. Setelah beristirahat sejenak, ia menambat kudanya di tepi sumber air itu, dengan menggunakan ilmu mengentengkan tubuhnya yang tinggi ia pergi menyelidiki bangunan kuno yang dipakai mengasuhi angkin tadi. Waktu itu Seng Dewi malam telah menggantung di tengah langir. Di bawah sinar bulan, Hun Cong melihat di depan bangunan kuno itu terukir tidak gah huruf, Hong H. W. E. Tai atau panggung api unggun. Hun Cong cukup paham sejarah kuno, ia tahu rumah panggung begitu didirikan oleh tentara di zaman dulu, dibuat dari tanah liat dan kayu, bentuknya mirip piramid. Jalan di padang rumput dan gurun pasir menyesatkan, maka tentara zaman dulu membuat panggung semacam ini untuk mengetahui jarak antara satu pos dan pos lainnya dan juga untuk pedoman jalan serta untuk tempat istirahat. Jika terjadi sesuatu, penjaga di atas panggung segera membakar api obor, karena itulah juga dapat dibuat sebagai tanda untuk meminta bala bantuan. Rumah panggung kuno semacam itu yang ada si Sinki yang kebanyakan dibuat pada dinasti Tong, di daerah utara hanya sedikit, tetapi di selatan agak banyak, ditambah lagi sudah berumur sekian abad, kebanyakan panggung itu rusak dan amruk, kalau bukan orang yang cukup paham dalam perjalanan, susah mendapatkannya dan apalagi menggunakannya untuk beristirahat. Segera Hun Chong melayang ke atas dan hinggap di atap panggung kuno itu. Rumah panggung atau kubu ini terdiri dari dua tingkat, tingkat atas terbuka sehingga dapat dibuat memandang sekeliling, tingkat bawah dipergunakan untuk tempat istirahat. Setelah berada di atas, Hun Chong mendekam, pedangnya menusuk perlahan hingga terbentuk sebuah lubang kecil, ia mengintip ke bawah, dilihatnya Hui Angkin bersama pemuda itu telah membuat api unggung dengan rumput kering, dan sedang berbicara dengan asik sekali. Di lain pihak tiba-tiba Hui Angkin melihat debu jatuh dari atas, ia memandang sekejap ke atas, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kubu ini sudah terlalu tua, tertiup angin sedikit saja sudah seperti mau ambruk, katanya. Tetapi hatinya masih belum mantap, mendadak tangannya seperti diayunkan, cepat Hun Chong berkelit sambil menyampuk dengan telapak tangannya, ternyata beberapa jarum perak telah jatuh di lantai. Sungguh lihai sekali Hui Angkin, pikiran Iyeo Hun Chong, rupanya ia pun curiga ada orang mengintip di atas, maka menimputnya dengan jarum, kalau aku tidak sempat berkelit, tentu mataku sudah dibuatnya buta. Akan tetapi ia lantas mendekam dan mengintip lagi. Melihat tiada sesuatu kejadian di atas, Hui Angkin tidak curiga lebih lanjut. Abu, masih adakah yang hendak kau katakan? Begitulah Hun Chong mendengar Hui Angkin bertanya. Hui Angkin, mengapa kau hanya percaya omongan orang dan tidak percaya pada keteranganku? Kata orang yang dipanggil Abu itu. Engkau lah orang. Yang ku cinta, bagaimana aku bisa mencelakai ayahmu? Di padang rumput daun Lung Hiong telah kepergok pasukan Boan, ia terkepung, pertempuran seru berlangsung hingga tiga hari tiga malam, aku selalu mendampingi beliau, belakangan tentara Boan dapat menerobos pertahanan kita dan menyerbu keperkemahan. Dan Lung Hiong dan membunuhnya, hatiku sendiri sangat sedih, bagaimana kau bisa malah menyalahkan aku? Bohong bentak Hui Angkin, ayahku begitu perkasa, mungkinkah kalian yang tinggal bersama dalam satu kemah, kau bisa melarikan diri, tetapi ayahku tidak? Lagipula menurut laporan Pak Kiai, ia mempunyai bukti-bukti cukup yang menunjukkan kau lah yang membawa tentara Boan menyerang di tengah malam dan membunuh ayah. Jika benar kau tidak berdosa, kenapa jauh-jauh kau kabur dan tidak berani kembali ke tengah-tengah suku kita? Mendada Abu menangis tergerung-gerung. Hui Angkin, kenapa sedikit pun tidak percaya padaku, kau orang yang bijaksana, coba kau pikir, ayahmu adalah kepala suku bangsa kita, tentara Boan menyerbu pada waktu malam, tentu tujuannya hendak menangkap ayahmu terlebih dahulu, katanya dengan suara memelas. Aku tidak mati bersamanya itulah salahku, kau hendak marah, hendak memaksakan diriku orang yang tak berverguna dan pengecut, sedikit pun aku tidak akan melawan, tetapi kalau kau bilang aku yang mencelakai ayahmu, sungguh aku sangat penasaran. Kau tahu para kiai kita itu semua tidak suka pada diriku, mereka hendak memfitnahku, maka aku tak berani pulang, tetapi waktu kau datang menangkapku, bukankah aku sendiri telah menemuimu? Oh, Hui Angkin, janganlah kau menggiring aku mengantar kematian. Rupanya hati Hui Angkin tergerak, suaranya pun berubah halus. Abu, katanya kemudian dengan suara lirih, menurut Pak Kiaid, mereka mempunyai bukti-bukti cukup, kita kembali saja ke sana, jika mereka hanya salah paham, aku yang akan meminta mereka mengempunimu. Bukti-bukti apa yang dipunyai Pak Kiai yang menyatakan aku telah mencelakai kepala suku kita tanya Abu kepada Hui Angkin. Waktu kau terkepung, tutur Hui Angkin, aku tengah menuju timal untuk mencari hubungan, sebelum aku kembali di tempat kita, aku sudah menerima. Berita Pak Kiai yang minta aku menangkapmu. Kalau begitu, kau pun belum melihat apa yang dinamakan bukti-bukti itu, kata Abu pula. Ai, Hui Angkin, lepaskanlah diriku. Atau kalau tidak, biarlah kau dan aku bersama-sama mengembara menuju padang rumput yang luas, setiap malam aku akan bernyanyi untukmu. Kiai kita adalah orang yang bijaksana dan jujur. Bagaimanapun kau harus kembali ke sana untuk dihadapkan pada mereka jawab Hui Angkin. Sekalipun begitu perkataannya, namun suaranya sudah berubah lebih halus dan ramah lagi. Kemudian Abu mengeluarkan serulinya lagi, lalu meniupnya. Hui Angkin masih cintakah kau padaku? Tanyanya perlahan setelah habis meniup satu lagu. Dalam malam itu, N. Yeo Hun Cong mendengarkan dengan terkesima, tiba-tiba ia mendengar dari luar kubu sana seperti ada suara langkah kaki orang. Metwa, telinga N. Yeo Hun Cong begitu tajam, ia tidak perlu mendengarkan lagi, ia berdiri dan memandang keluar sana, terlihat olehnya ada empat sosok bayangan orang telah mendekati kubu kuno ini. Sementara itu, di bawah agaknya Hui Angkin sepertinya sudah mengetahuinya. Abu, kau tidak boleh sembarangan bergerak, aku akan melihat siapa yang berani merunduk kemari bentaknya sambil tertawa dingin. Keempat orang pendatang itu sedang mendekati rumah panggung itu, mendadak terlihat pintu kubu dibuka lebar di tengah malam yang sunyi sepotong selendang sutra berkibar tertiup angin hingga tampak sangat menarik. Tangan kiri Hui Angkin memegang cambuk kuda yang panjang, tangan kanan memegang sebatang pedang terhunus, tanpa mengeluarkan sepatah kata ia. Berdiri tegak di ambang pintu, persis seperti patung dewi kuno yang angker. Sementara N.Y.O. Hun Cong tetap mendekam di atas atap dan mengintip ke bawah. Biarlah kulihat dulu seberapa tinggi kubu Hui Angkin, begitu pikirnya. Dalam pada itu ketika mendadak melihat Hui Angkin menampakkan diri dengan menghunus pedang, keempat orang tadi menjadi gugup dan seketika tidak berani turun tangan. Hui Angkin tertawa dingin, tangan kirinya bergerak, tar, begitu cambuk berbunyi tertampak satu di antara keempat orang itu telah terbelit oleh cambuk. Hui Angkin mengayunkan cambuknya dan orang itu kontan terlempar beberapa depa dengan kepala mengalirkan darah. Pengkhianat. Biarlah kubrakan kau lebih dulu demikian ia mendamprat. Ternyata orang itu adalah bangsa lopuh, ketiga orang yang lain adalah jago pengawal pasukan Boan, begitu melihat mereka Hui Angkin lantas tahu bahwa orang itulah yang membawa jago pengawal Boan untuk menangkap dirinya. Gerakan Hui Angkin tadi begitu cepat laksana sinar kilat, ketiga orang itu terkejut, lekas mereka mengeluarkan senjata masing-masing dan maju mengepung. Di antara tertawa dingin, Hui Angkin dengan tangan kiri memegang cambuk dan tangan kanan menghunus pedang, ia berputar, seorang diri menghadapi tiga jago pengawal, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Ketiga jago pengawal ini ternyata tidak cetek ilmu silatnya, yang satu menggunakan golok, satu lagi bertongkat, sedang yang lain menggunakan senjata aneh. Hou to kau atau senjata berbentuk ganco, mereka merangsek berbareng dan mundur teratur, serang mereka juga cukup rapi dan lihai. Namun Hui Angkin terlebih lihai daripada mereka, yang dekat ditusuk dengan pedang sedang yang jauh disabet dengan cambuk, tiap-tiap gerakannya. Merupakan serangan berbahaya. N.Y.O. Hun Cong kagum sekali dan heran pula, sungguh Hui Angkin tidak mengecewakan dan sesuai dengan namanya yang tersohor, boleh dikata di alas satu-satunya wanita gagah di padang luas ini. Sesaat kemudian, serangan Hui Angkin makin menghebat, sinar pedangnya gemerlapan membungkus dirinya yang maju menyerang, cambuknya lebih-lebih lagi seperti ular naga menari di angkasa, ketiga lawan dibuat bingung olehnya dan terpaksa berputar-putar di sekelilingnya, sekalipun sudah mengeluarkan segenap kepandayan mereka tetap tidak bisa mendesak maju dalam jarak beberapa meter. Selagi Hui Angkin sudah berada di atas angin, mendadak selendang merahnya bergerak. Hendak kabur kemana kau bentaknya tiba-tiba. Ternyata Abu secara diam-diam seperti pencuri hendak menggeluyur pergi. Dengan sekali putar dan menggeser kaki, cambuknya yang panjang segera ditarik dan berbalik menyabet ke belakang. Aduh, begitu terdengar suara jeritan, ternyata Abu telah kena disabet oleh pucuk cambuk dan jatuh tersungkur di atas tanah. Masih mendingan baginya, Hui Angkin hanya menggunakan seperempat tenaga dan hanya sedikit menyabetnya, kalau tidak, mana bisa dia hidup lebih lama lagi. Lekas kembali ke dalam, kalau tidak segera aku akan menyabet kau lagi bentak Hui Angkin. Hui Angkin mengapa kau begitu kejam? Aku keluar justru ingin membantumu, kenapa maksudku yang baik kau anggap jelek, kata Abu sambil merintih kesakitan. Hui Angkin tidak memperdulikan ucapannya, pedangnya bergerak sambil membalikan badan untuk menandingi serangan senjata musuh pula. Tatkala memutar madan meladani Abu, ketiga jago pengawal tadi mengira ada kesempatan baik, yang menggunakan senjata ganco segera menerjang dari samping, dengan jurus Jingleong Juthai atau naga hijau keluar dari lautan, membacok dada Hui Angkin. Hui Angkin menangkis dengan pedangnya, maka terdengarlah suara, krak, gigi ganco musuh tertabas putus. Lawan yang memakai tongkat dan golok saat itu pun berbareng menyerang dari arah tengah, pedang Hui Angkin yang digunakan untuk menangkis ganco masih ada sisa cukup kekuatan untuk membuat golok dan tongkat terpental tertangkis olehnya. Jagob pengawal yang memakai ganco masih ngotot dan belum mau mundur, senjatanya bergerak lagi, ia mengarah pinggang Hui Angkin. Hui Angkin menjadi gusar, cambuk di tangan kiri menyabet lurus ke depan sambil membentak, lepas maka ganco musuh kontan terbang ke udara. mendadak Hui Angkin menubruk maju dan pedang ditusukan, tanpa ampun lagi jagob pengawal itu tertusuk tembus dan mati seketika. Kepandaian orang yang memakai ganco ini di antara ketiga jagob pengawal itu termasuk yang paling tinggi, tetapi baru berdekatan dan dalam dua gebrakan saja sudah mampus, tentu saja kedua orang yang lain menjadi keder, mana berani mereka mendasak lagi, segera mereka berpencar berjajar, tongkat menghantam dan golok membacok dari samping, menyerang sambil mundur dan berulang-ulang bersuit sedang memanggil bala bantuan. N. Y. O. Hun Cong yang menonton di atas rumah kubu bisa melihat dengan jelas, ia melihat dari kejauhan dua bayangan orang dengan kecepatan bagaikan terbang sedang mendatangi tempat itu, setelah diperhatikan ternyata mereka menggunakan ilmu mengentengkan tubuh tingkat tinggi, patohkan sian, delapan langkah memburu burung, ia merasa heran dan juga curiga, di tengah padang luas ini dan di tengah malam begini ternyata ada orang pandai yang mengunjungi tempat ini, apakah mereka itu pembantu jago pengawal? Tadi? Begitu pikirnya dalam hati. Tapi dalam pengetahuannya, jago silap dari Kuhan G. W. A. di luar tembok besar, yang mahir ilmu pedang dan menunggang kuda cukup banyak, namun dalam hal meringankan tubuh bagaimanapun juga tidak dapat mencapai tingkat setinggi itu, yang memiliki kepandayan semacam ini terang adalah ahli dari golongan bangsa Han, tetapi kira bagaimana orang yang mempunyai kepandayan setinggi ini mau mengekor pada pihak Boan? Agaknya Hui Angkin juga dapat melihat datangnya dua bayangan tadi, gerakannya segera dipergencar, cambuk panjangnya diayunkan dengan cepat dan kedua musuh segera terbelit, di bawah sinar pedang dan bayangan cambuk terdengar suara nyaring. Hui Angkin mendadak meloncat, dengan gerakan ohliong kohai atau naga hitam mengaduk laut, pedangnya menusuk orang yang menggunakan golok tadi, melihat jelas saja belum dadanya sudah terkena tusukan pedang dan roboh tersungkur. Melihat gelagat jelek, jaduh pengawal yang memakai tongkat segera mengayunkan tongkatnya secara tak teratur dan berniat hendak kabur, tetapi sudah tidak keburu lagi, cambuk panjang Hui Angkin sudah disabetkan, tongkat orang itu pun segera terlepas dari tangan, datsabetan cambuk itu masih cukup membuat batok kepala jago pengawal itu terpukul pecah, dengan suara jeritan yang mengerikan, otaknya berhamburan di atas tanah. Sementara itu, kedua bayangan orang tadi kini sudah datang mendekat. N.Y.O. Hun Cong sangat terkejut, karena orang yang di sebelah depan ternyata bukan lain daripada sutenya, Chow Chiao Lam. Chow Chiao Lam ternyata juga dapat menyelamatkan diri waktu terjadi angin topan di padang pasir, dan kini ia datang kemari dengan tujuan apa demikian pikiran N.Y.O. Hun Cong dalam hati. Aku ingin tahu ada hubungan apakah antara dia dengan Hui Angkin. Sementara itu Hui Angkin sudah bisa membinasakan tiga jago pengawal dan seorang pengkhianat. Rasanya sangat lega dan senang, tetapi ketika melihat Chow Chiao Lam datang dengan tiba-tiba, air mukanya segera berubah juga. Chow Chiao Lam, kiranya kau ia berkata sambil menuding dengan cambuknya. Betul Nona Hui Angkin, jawab Chow Chiao Lam, kita tidak berjumpa hampir tiga tahun lamanya, syukurlah kau masih ingat diriku. Hui Angkin tertawa menghina. Ku dengarkah sudah taklu pada bangsa Boan, kabarnya kau banyak memperoleh kesenangan ikut dalam pasukan Boan, ejeknya. Muka Chow Chiao Lam berubah merah dan merasa malu. Hui Angkin, kau selalu tidak memahami pikiranku, bukankah semua itu ku lakukan demi dirimu sahutnya dengan tertawa-tawa. Tiba, tiba Hui Angkin mengirim satu sabutan dengan cambuknya. Ngaco Bello, ia mendamprat, kalau kau sudah menyerah pada bangsa Boan, berarti kau juga adalah musuh saku. Chow Chiao Lam melompat menghindari sambaran cambuk Hui Angkin. Biruan kekasihmu itu kalau dibandingkan denganku jelas masih kalah jauh, ia ingin takluk kesanapun orang hanya menganggap sebagai peran kecil, sindirnya. Alis matuh Hui Angkin seakan menegak gusar mendengar rejekan orang. Orang hina yang menjadi pengkhianat, tidak perlu banyak bacot, bentaknya, berbareng, ser-ser-ser, cambuk panjangnya diayunkan pula dan pedangnya membabat. Mendengar kata, kata Hui Angkin tadi, N. Yeo Hun Chong merasa sangat heran, pikirnya, ternyata Chow Chiao Lam dan Hui Angkin adalah kenalan lama, dari ucapannya tadi agaknya seperti telah terjadi apa-apa di antara mereka. Barangkali Chow Chiao Lam menaruh hati pada Hui Angkin, tetapi Hui Angkin sebaliknya mencintai si biduan itu. Sesaat itu Hun Chong seperti merasa sayang akan harga diri Hui Angkin. Seorang pahlawan wanita besar di gurun luas ini, orang yang mencintainya dan orang yang dia cintai ternyata adalah manusia-manusia yang rendah dan kotor semuanya. Sementara Chow Chiao Lam beruntun telah berkelit beberapa kali, sebaliknya Hui Angkin menyerang dengan semakin cepat. Chow Chiao Lam hilang kesabarannya, pedang Yeo Liong Kiam segera dikeluarkan. Hui Angkin, kau sendiri yang memaksa aku harus turun tangan teriaknya. Hui Angkin tidak peduli, tar, cambuknya menyabet pula. Chow Chiao Lam sedikit menggeser badannya dan pedang ditangkiskan ke atas, begitu kedua senjata berbenturan segera pucuk cambuk terputus sebagian. Sekalipun kau mempunyai pedang pusaka, tidak nanti ku takut padamu, teriak Hui Angkin dengan gusar. Dengan memainkan cambuk di tangan kanan dan pedang di tangan kiri, Hui Angkin menyerang dengan jurus yang lihai dan cepat, ia ternyata dapat menandingi Chow Chiao Lam dengan sama kuat. Tiba-tiba Chow Chiao Lam bersuit panjang, serangan pedangnya berubah secepat kilat, ia merangsek maju di antara sinar pedang dan bayangan cambuk lawan. Hui Angkin pun membentak dengan suara nyaring, cambuk menyabet dan pedang berputar, dua macam senjata ternyata bisa bekerja sama dengan rapat sekali. Sekalipun Chow Chiao Lam mempunyai ilmu pedang dari Tian Sanpei yang hebat sekali, tetapi Hui Angkin ternyata juga sangat liai, setelah bertempur dengan seru beberapa puluh jurus masih belum juga diketahui siapa yang unggul atau asor. N.Y.O. Hun Cong yang menyaksikan semua itu dari atas menjadi sangat kagum. Tadi ia melihat Hui Angkin mengalahkan ketiga jago pengawal dari pasukan. Buan, walaupun ia mengagumi ilmu silatnya, namun masih belum merasakan ada jurus serangan yang istimewa, kini melihat K.Hui Angkin menandingi ilmu pedang Chow Chiao Lam yang hebat itu masih dapat bergerak sesukanya, barulah ia tahu sesungguhnya Hui Angkin mempunyai kepandaya ilmu silat yang lain daripada yang lain. Tangan kiri dan kanan Hui Angkin bisa memakai dua jenis senjata yang berlainan, hanya ini saja di kalangan jadu silat kelas tinggi sudah sukar dicari tandingannya. Tetapi Chow Chiao Lam tampak lebih hulet, bertempur lebih lama lagi mungkin Hui Angkin tak akan tahan. Hui Angkin menempur Chow Chiao Lam dengan sepenuh tenaga dan segenap perhatiannya, ia tidak sempat melihat ke arah lain. Orang yang tadi datang bersama Chow Chiao Lam ternyata sudah masuk ke dalam kubu kuno itu dan membawa keluar Abu. Abu tadi mendapat sabetan cambuk Hui Angkin, ia hanya menderita luka lecat kulit dagingnya dan tidak parah, setelah keluar dari kubu kuno itu segera hendak kabur bersama orang itu. Hui Angkin menjadi gusar, ia hendak mengejar, tetapi segera terkurung oleh sinar pedang Chow Chiao Lam dan tak dapat melepaskan diri, bahkan karena kelengahan ini malah memberi kesempatan pada Chow Chiao Lam untuk menyerang terlebih kencang dan bertubi-tubi. Hui Angkin terpaksa mengumpulkan seluruh perhatiannya untuk menjaga diri, karena itulah kedua orang tadi sempat lolos lewat di sampingnya. Pada saat itulah sesosok bayangan hitam tiba-tiba menubruk dari atas kubu kuno seperti seekor burung raksasa melayang turun. Abu yang sedang berlari pergi, sekonyong-konyong merasakan kundaknya seperti dicengkeram oleh kaitan besi dan sakitnya sampai pesaruk ke tulang, baru sempat ia berteriak minta tolong, tiba-tiba di bawah iganya sudah tertutup oleh jari tangan orang segera ia merasa seluruh badan lemas lunglai dan tergeletak tanpa bisa berkutik lagi. Orang yang menerjang turun ke bawah ini adalah In Yeo Hun Cong, setelah ia membereskan abu, kedua telapak tangannya terpentang dan segera memapak kawan Chow Chiao Lam, orang ini bernama Lo Tai Hong, dulu adalah begal tunggal di daerah Kuan Lwe, setelah Turkun, itu Panglima Boan memasuki daerah Tiongkok dengan pasukannya dan mengumpulkan jagoan silap dari golongan Boan dan Huan, Lo Tai Hong termasuk salah satu di antara mereka. Waktu Nilan Siu Kiat menggerakkan pasukan ke Sing Kiang, ia diminta untuk ikut di bawahnya dan kini ia adalah pembantu Chow Chiao Lam. Lo Tai Hong sedang membawa lari abu ketika tiba-tiba mendengar suara panggilan di belakang, baru saja ia berpaling, tahu-tahu terlihat Seng Kawan sudah terkapar di tanah. Ia kaget dan gusar, Toya Tin Coap Pang segera dimainkan dengan satu putaran yang membawa angin santar, langsung Toyanya menyapu ke pinggang Nyeo Hun Cong. Nyeo Hun Cong hanya sedikit membungkuk badan, Toya musuh menyambar lewat di atas kepala, berbareng itu dengan cepat sekali selagi Toya musuh belum keburu ditarik Nyeo Hun Cong sudah lantas menubruk ke depan lawan. Lo Tai Hong masih sempat memukul dengan ujung Toyanya, akan tetapi sambil menggentak keras tangan Nyeo Hun Cong sudah mengcengkeram, dengan kim najiu atau ilmu menangkap dan mencengkeram, tahu-tahu pergelangan tangan musuh sudah terpegang, jari Nyeo Hun Cong memencet dengan keras dan segera terdengar jeritan Ngeri Lo Tai Hong, seluruh badan Titka bertenaga lagi, ia telah kena diangkat oleh Nyeo Hun Cong dan lantas dilemparkan sekenanya tanpa memperdulikan mati hidupnya, terus ditanggal pergi menolong Hui Angkin. Waktu itu sedang dalam keadaan genting, ia mendengar suara panggilan dan teriakan, tetapi tidak sempat memandang ke sana lagi. Dalam pada itu mendadak Chow Chiaulem menarik serangannya dan melompat mundur, selagi Hui Angkin merasa heran, tiba-tiba terdengar suara bentakan, berhenti. Baru saja Hui Angkin menoleh, terlihat olehnya seorang secepat burung terbang sudah menghadang di depan Chow Chiaulem. Chow Chiaulem melihat suhengnya Hanai bertangan kosong, walaupun hatinya rada takut, ia masih yakin dengan menggunakan pedang pusakannya tentunya dapat meloloskan diri. Maka dengan segera Ye Uliong Kiam ia tusukan dengan beringas. Kau berani bertarung dengan kubentak Nyeo Hun Cong dengan gusar. Kedua tangannya segera bergerak, di bawah sinar pedang musuh telapak tangannya membelah ke depan, hanya sekejap saja mereka sudah bergebrak dua tiga puluh jurus. Hui Angkin menjadi heran dan kagum melihat pertarungan mereka, ia tidak mengerti orang ini dengan tangan kosong berani menggempur Chow Chiaulem yang memakai pedang pusaka. Ia ingin maju membantu, akan tetapi mereka bertarung dengan seru sekali, kecepatan mereka luar biasa, hendak membantu pun sulit. Kepandaian Chow Chiaulem sebagian besar dipelajari dari Nyeo Hun Cong yang mewakili sang guru, maka sekalipun dengan metu tertutup bisa mengetahui setiap perubahan jurus pedangnya, sebaliknya Chow Chiaulem harus mengandalkan pedang pusaka barulah bisa bergebrak sampau empat lima puluh jurus. Akan tetapi, setelah lebih lama lagi segera ia merasa tak tahan, selagi ia berniat mencari jalan untuk kabur, mendadak tangan Nyeo Hun Cong menyambar dan tahu-tahu pedang Chow Chiaulem sudah dapat dirampas olehnya, berbareng itu dua jari lain menutup dan tepat mengenai higi hiat di pinggang Chow Chiaulem. Nona, orang ini ku serahkan kepadamu. Ia menoleh dan berkata kepada Hui Angkin dengan tertawa. Sinar metu Hui Angkin memandang dengan tajam, ternyata Nyeo Hun Cong adalah orang yang tadi siang meminta air minum padanya di tengah gurun itu. Ia mengacungkan jempolnya dan memuji, bagus kemudian ia minta Nyeo Hun Cong menuntun Chow Chiaulem dan ia sendiri menyeret abu, lalu bersama-sama masuk ke dalam kubu kuno tadi. Setelah berada di dalam kubu, Hui Angkin memandang Chow Chiaulem dengan mata menulik. Ternyata memang betul kau sudah taklu pada musuh, kini apa yang akan kau katakan lagi bentaknya kemudian. Chow Chiaulem terdiam dan tidak bisa menjawab, hanya matanya terus mengincar Hui Angkin dengan sorot yang suram. Biar ku bereskan dulu biji matamu teriak Hui Angkin sambil menjulurkan dua jarinya, segera hendak mencolok kedua metu Chow Chiaulem. Akan tetapi mendadak ia merasakan bahunya kaku pegal, kiranya telah menyanggah tangannya dengan perlahan. Apa artinya ini tanya Hui Angkin dengan heran? Ia adalah suteku jawab Nyeo Hun Cong dengan tersenyum. Hui Angkin terbelalak heran dan terkejut, jadi kau ini. Tanda petik. Aku bernama Nyeo Hun Cong, ia memperkenalkan diri. Aku telah membantu bangsa Kazak di medan tempur, tetapi sangat memalukan, kami kalah dan kini hendak menuju ke selatan untuk mengumpulkan orang-orang Kazak di sana dan hendak menggempur pula tentara Boan untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Ah, kiranya Nyeo Tai Hiap, seru Wi Angkin sambil meloncat senang, ayahku waktu masih hidup suka memujimu, sayang beliau tidak ada kesempatan bertemu denganmu. Nyeo Hun Cong tersenyum dan akan bicara. Tiba-tiba Hui Angkin mendahului berkata, aku juga telah lama mengagumi namamu. Apakah kau bermaksud melepaskan dia? Tanyanya pula sambil menuding Chow Chow Lam. Mendengar itu Nyeo Hun Cong bergelap tertawa. Nona, apakah kau pun hendak melepaskan dia? Balasnya dan juga menuding Abu. Tentu tidak jawab Hui Angkin dengan marah. Kalau begitu apa gunakan kau tanya padaku kata Nyeo Hun Cong. Kalau kau hendak menggiring dia kembali ke tempat suku bangsamu, aku pun hendak menggiring kembali suteku yang tidak becus ini ke Tian San. Muka Hui Angkin menjadi merah, ia tahu dirinya telah salah homong dan mencurigai Nyeo Hun Cong, kini berbalik ditanya orang, seketika Wa terdiam dan tidak menjawab. Sementara itu, air muka Nyeo Hun Cong sudah berubah kering, ia memandang Chow 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 Lam dengan sinar mati yang tajam. Chow Lam bentaknya kemudian, masih ingatkah kau dulu waktu masih belajar di Tian San betapa suhu dan aku memperlakukan dirimu? Kau anak biatu, aku melindungimu seperti adik kandung sendiri, bagaimana suhu telah berpesan padamu? Bukankah beliau selalu berharap supaya kau harus ingat asal-lusul dirimu yang berasal dari keluarga miskin, berharap setelah tamat belajar kau bisa berbuat sesuatu pahala bagi rakyat jelata di padang rumput? Tanda tanya. Bukankah beliau selalu berpesan supaya kau harus ingat, jangan sekali-kali mengandalkan kepandaya ilmu silatmu untuk membantu dan menjadi budak kaum amtenar dan menindas kaum yang lemah? Chow Chow Lam tidak berani bersuara, ia menghindari sinar matuan Yeo Hun Chong yang tajam. Sute, Hun Chong melanjutkan, inilah terakhir kalinya aku memanggilmu, jika kau tetap tidak mau sadar, maka kau juga adalah musuhku, aku tidak perlu menggiringmu ke Tian San dan kini boleh juga ku beri hanjaran yang setimpal padamu. Coba jawab, apakah kau sendiri yang rela menjadi pengikut musuh atau karena bujukan orang lain? Takluk pada musuh-musuh dan menindas bangsa sendiri, HMM, perbuatan ini lebih mabuk daripada menjadi budak kaum. Amtenar. Kedua-duanya bukan, jawab Chow Chow Lam dengan suara lirih. Kalau begitu, care bagaimana kau menyeberang ke sana tanyaan Yeo Hun Chong dengan gusar? Boleh kau tanya dia, kata Chow Chow Lam sambil menuding Hui Angkin. Keruan Hui Angkin menjadi gusar sekali mendengar ucapan itu, ia angkat cambuk dan segera menyabet. Tanya aku ia mendamprat. HMM, memangnya aku yang menyuruhmu takluk pada musuh. Nona, kau jangan marah dulu, sukalah kau ceritakan saja care bagaimana ia berkenalan denganmu ucapan Yeo Hun Chong. Tiga tahun yang lalu, begitulah Hui Angkin mulai bercerita, di antara suku bangsaku kedatangan seorang pemuda, dia sendiri mengaku sebagai murid. Hui Bing Siansu, tentu saja kami menerimanya dengan baik, dia sering mendekati diriku, aku pun menganggap dia sebagai saudara, HMM, siapa kira kedatangannya ternyata mengandung maksud busuk. Kalau dia hanya mengejar cintamu, kiranya hal itu belum termasuk maksud busuk, demikian pikiran Yeo Hun Chong dengan geli. Hui Angkin mendengu Sina, lalu menyambung lagi, waktu itu kami sedang bertempur dengan pasukan Buan dan sangat membutuhkan tenaga orang, apalagi pemuda yang mempunyai kepandayan seperti dia tentu saja sangat kami hargai, tetapi siapa kira, tidak lama kemudian lantas kami tahu bahwa dia Tidka bersungguh-sungguh hendak membantu kami. Waktu berjuang bersama di antara sukumu, serda Duboan yang kubunuh tidaklah jauh lebih banyak daripada siapapun kata Chow Chiaulem membela diri. Ya, kalau kau kebetulan termasuk ke dalam satu pasukan bersama aku, kau selalu menunjukkan kegagahanmu yang berlebihan, tetapi jika tidak berbareng denganku kau lantas tidak bersemangat, kau membunuh serda Duboan hanya hendak pamer kepadaku saja, kata Hui Angkin berolok-olok. N.I.O. Hun Cong berkerut kening mendengarnya. Ilmu pedangmu di antara kami memang tidak ada yang mampu menandingi, Hui Angkin melanjutkan. Tetapi kalau datang saat berbahaya, pedangmu hanya digunakan untuk melindungi dirimu sendiri. N.I.O. Tai Hiap, kau sendiri sudah memimpin bangsa Kasak bertempur sekian lama, tentu kau paham waktu bertempur tidak bisa hanya mengandalkan pada tenaga satu dua orang, waktu bertem, R.S. seluruh pasukan adalah suatu kesatuan, harus ada kerjasama yang baik. Betul tidak N.I.O. Tai Hiap? Yang ditanya manggut-manggut kepala, lalu sahutnya, benar Nona, kau pun ternyata sangat mahir dalam medan pertempuran. Akan tetapi kau berbeda dengan sutemu ini, ia hanya tahu akan diri sendiri saja, hanya menunjukkan kegagahan sendiri, sedikit sekali mau menolong orang lain, tutur Hui Angkin pula. Pada suatu hari, dia dan aku tidak dalam satu pasukan, dia berada bersama saudara lelakiku, mendadak mereka terjebak oleh musuh dan terkepung, keadaannya sangat gawat, tapi dia lantas gugup, seorang diri menerjang dengan pedangnya dan ternyata bisa meloloskan diri, akan tetapi saudaraku tetap terkepung hingga tiga hari tiga malam. Karena ingin menolong yang terluka dan melindungi kawan-kawan lain, saudaraku terluka dan tidak kurang tujuh tempat dan bertempur mati-matian. Akhirnya syukurlah kami datang pada waktunya dan berhasil membobol kepungan musuh dan menolong keluar banyak saudara bangsaku, namun saudaraku sendiri tidak tertolong lagi, lewat dua hari kemudian dia meninggal akibat luka parah yang dideritanya. N.Y.O. Hun Cong gusar sekali mendengar cerita ini. Ia mendamperat, manusia rendah. Sejak peristiwa itulah aku lantas merasa muak terhadap dia, Hui Angkin meneruskan. Akan tetapi ayahku masih dapat memaafkannya, beliau bilang bagaimanapun dia adalah tamu, kalau ada bahaya dia sendiri mendahului lari. Keluar juga tidak dapat dicela, kalau dia mau terus membantu kita boleh tidak perlu menyalahkannya, umpama dia tidak datang membantu kita, waktu dikepung musuh, kakakmu pun tidak akan luput dari kematian. Ayahku sangat mencintai saudara-saudara sebangsa kami, kalau dia saja dapat memaafkannya, aku tentu tidak dapat banyak bicara lagi, cuma sejak saat itu, bila berdekatan dengan dia, aku lantas seperti mencium semacam bau busuk. Ya, aku dapat memaafkan dia tetapi betapapun tidak ingin dekat dengan dia, Hui Angkin mengakhiri ceritanya. Dengan begitu, tidak lama kemudian dia lantas angkat kaki dari tempat kalian, bukankah begitu tanya Hun Chong? Betul, memang begitulah sahut Hui Angkin mengangguk. N.Y.O. Hun Chong gusar dan juga menyesal, ia menoleh, terlihat metu Chow Chiaulem menggembeng air mata, hatinya jadi lemah lagi. Pikirnya, Chow Chiaulem ini orang yang sangat cerdik, pula ia anak piatu, oleh karena itulah waktu berada di Tian San Suhu dan diriku sendiri sangat sayang kepadanya. Mungkin juga karena dimanja itulah yang membuat dia mengumbar tabiatnya dan tinggi hati, setelah turun gunung, ditambah tak ada orang yang menuntunnya, benih jahat dari tabiatnya perlahan lantas timbul dan akhirnya menyimpang ke jalan sesat. Untuk itu, aku sendiri pun harus memikul sebagian dari tanggung jawab ini, aku adalah Su Hengnya, mengetahui Seng Sute turun gunung, namun takku suruh orang mencarinya, walaupun tatkala itu sedang repot dalam mengatur pasukan dan tidak sempat berpikir sampai ke situ, namun jelas hal ini harus disesalkan, andai kata dia berada di sampingku sendiri, mungkin dia tidak akan tersesat sampai sejauh itu. Setelah N.Y.O. Hun Cong berpikir sejenak, tiba-tiba ia berkata, Cio Lam, menurut penuturannya tadi seharusnya ku bunuh dirimu, ku beri satu kesempatan lagi padamu, jika kau bisa sadar dan mengubah kelakuanmu, aku akan melepaskanmu. Hanya berkata di mulut saja tidak boleh dipercaya, siapa berani menjamin kalau dia betul-betul akan sadar dan berubah kelakukannya selahui angkin dengan gusar. Kau boleh berpikir sendiri, sebentar lagi boleh katakan pada kami, ucap N.Y.O. Hun Cong kepada Cio Hsiao Lam. Letak kesalahanmu ada di mana tentunya kau sudah tahu sendiri, taklu pada tentara Boan itu adalah kesalahan besar, tapi sebelum ini kau sudah menaik berbuat kesalahan lebih dulu. Umpama kau hanya bertempur demi Nona ini, sekalipun bertempur dengan gagah berani pun percuma dan terhitung kesalahan pula. Setelah diam sebentar, ia berkata pula, aku tidak akan omong lagi tentang dirimu, kesalahan orang harus dipikirkan sendiri oleh yang bersangkutan, kau sendiri boleh menimbang bahwa taklu pada musuh, kesalahan besar ini adalah akibat keseluruhan dari banyak kesalahan lainnya, hendaklah kau buang akar dari kesalahanmu itu. Muka N.Y.O. Hun Cong kelihatan serius, Hwi Angkin mengikutinya dengan sinar mati yang terang, ia merasa di antara perkataan orang seperti mengandung banyak dasar-dasar yang sebenarnya hendak ia bantah, tetapi tidak jadi. Baiklah, dia boleh berpikir, katanya kemudian. Sesaat itu hati Chow Chow Lem bergejolak bagai gelombang ombak samudera, perkataan Seng Su Heng seperti genta yang bergema di lubuk hatinya, dengan serta merta semua hal-hal yang lalu membanjir terbayang dalam benaknya. Ia terkenang pada waktu baru turun gunung, dengan mengandalkan kepandayanya ia telah melakukan beberapa perbuatan mulia dan terpuji, kemudian ia mendengar Hwi Angkin atau si selendang merah adalah seorang nona yang paling cantik di padang rumput, ilmu silatnya pun sangat tinggi, tanpa terasa timbul keinginannya untuk meminang, dari jauh ia datang mencari Hwi Angkin, dikiranya dengan usianya yang masih muda dan dengan kedagahannya, bersama Hwi Angkin boleh dibilang pasangan yang cocok. Tidak terduga makin lama Hwi Angkin makin menjauhi dirinya, tidak lama ia pun mengetahui si nona malah mencintai penyanyi gurun itu, pemuda seniman yang rupawan tetapi berjiwa kotor dan rendah. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia mengangkat kepala dan memandang si abu, orang ini sedang mendengkur dengan nyenyaknya seperti babi mampus. Chow Chiaw Lam tertawa menghina dalam hati. HMM, orang semacam ini apana yang dapat menandingiku, tetapi Hwi Angkin justru mencintainya pikirnya dalam hati. Ternyata sampai saat ini ia masih belum mengerti mengapa Hwi Angkin tidak mencintainya, sebaliknya malah tergila-gila pada seorang penyanyi murahan, sungguh dalam hatinya merasakan ketidakadilan dan penuh penasaran. Sekarang saja demikian jalan pikirannya, apalagi dahulu, tentu bisa dibayangkan. Tatkala itu ia betul-betul sangat benci dan seakan-akan hendak membunuh mampus keduanya, si selendang merah dan si abu, tetapi ilmu silat Hwi Angkin tidak di bawahnya dan juga abu berdampingan dengan si nona, ia tidak mempunyai kesempatan buat turun tangan keji. Pada waktu yang sama ia pun mengetahui bahwa si pahlawan tua Danu, makin menjauhi dirinya, walaupun masih tetap ramah terhadapnya, tetapi urusan dan tugas yang penting sudah tidak diserahkan padanya lagi, hanya menganggap dia seorang biasa saja. Tentu saja ia bisa melihat gelagat dan diam-diam mendongkol, ia hanya bisa saja mengomel, HMM, aku coh ciaulem betapa gagahnya, ilmu pedangku siapa yang dapat menandingi, tetapi kau justru memandang hina padaku. Semula ia hanya mengomel dalam hati, tapi lama-kelamaan tercetus juga omelannya dari mulut. Ada beberapa kawan yang sepaham dengan dia, demi mendengar omelannya lantas ada yang mencoba menghiburnya, dengan kegagahanmu, apa gunanya menderita kemas gulan di sini, jika dibilang hanya karena hui angkin, kini si rasa cilik itu sudah mempunyai idaman hatinya, lalu kau mau tunggu apa lagi? Begitulah maka pada suatu hari, beberapa kawan itu lantas membawa dia pergi menemui seorang obsir boan yang menyaru sebagai saudagar, sekali omong saja di alantes tertarik ke pihak sana. Beberapa kawan itu ternyata adalah metu-meta pasukan boan. Kala itu Chow Chow Lem bahkan berpikir begini, jika pada suatu saat aku berjaya, pasti akan kubalas membuat hui angkin mati kesal, tidak disadarinya sejak saat itu ia telah terjeblos semakin dalam, dan telah berubah menjadi alkojo bagi pasukan boan untuk membunuh rakyat padang rumput yang tidak berdosa. Kini makin dipikir makin kalut pikiran Chow Chow Lem, sinar metu suhengnya yang kering masih terus mendesaknya. Teringat olehnya berapa kasih sayang suhu dan suhengnya terhadap dirinya, karena itu, suatu saat timbul rasa penyesalan di dalam hatinya. Akan tetapi kesalahan dirinya terletak di mana? Orang boan sudah menduduki tanah air kita dengan kukuh, Jika ingin membuat pahala dan mendapatkan kedudukan, kalau tidak berjuang untuk kerajaan boan, lantas pada siapa lagi? Ternyata selama dua tahun ikut dalam pasukan boan ini, ia sudah diberi dasar pemikiran, belajar ilmu silat maupun kesusastraan harus dijual kepada keluarga kerajaan, maka pesan, pesan suhu dan suhengnya sudah terbuang jauh di belakang kepalanya, bahkan ia menganggap waktu ikut perjuangan pahlawan tua danu dahulu sebagai perbuatan anak remaja yak masih hijau. N.Y.O. Hun Cong melihatnya sampai sekian lama tidak berbicara, ia mendesak lagi, Chiao Lam, bagaimana? Sudah tembus pikiranmu belum? Sudahkah kau tahu di mana letak kesalahanmu? Sebenarnya Chow Chiao Lam ingin membantah, aku tidak bersalah namun ia takut pada sorot metu seng suheng, ia pun kederakan sambaran cambuk Hwi Angkin. Suheng masih mendingan, begitu pikirnya, tetapi Hwi Angkin ini perempuan liar, wataknya jelek sekali, jika aku berbantahan dengan mereka, mungkin ia bisa memukul mampus aku. Maka ia lantas putar haluan dan berkata, Suheng biarlah aku berpikir lagi. Ya, wataku sungguh kurang sabar, hanya sebentar saja menyuruhmu berpikir dengan matang-matang, memang sulit, kata N.Y.O. Hun Cong dengan menghela nafas. Baiklah, biarlah ku beri tempo dua hari lagi padamu, kita mengawani dahulu nona ini kembali ke tempatnya, baru nanti ku bawa pergi dirimu, kala itu ku kira pikiranmu sudah bisa jernih. Kiranya N.Y.O. Hun Cong berpikir, Chow Chiaw Lam pernah ikut perjuangan bersama dengan pahlawan tua Danu, di sana ada banyak kawan seperjuangannya, jika ku bawa dia ke sana dan bertemu dengan kawan-kawannya dahulu, setelah mendengar tentang kepahlawanan Danu Lung Hiong, mungkin bisa memengaruhi perasaannya dan membantunya menemukan letak kesalahannya sehingga dapat kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi setelah mendengar kata-kata itu Chow Chiaw Lam malah merasa takut. Ia tahu bangsa Lepuh membenci serdadu Boan sampai ke tulang sum-sum, jika mengetahui dia adalah opsir pasukan Boan, cukup sebutir batu saja bisa membuatnya mampus, maka diam-diam ia mencari jalan untuk melarikan diri. Waktu itu sudah lewat tengah malan, di luar kubu kuno itu angin bertiup tak henti-hentinya dengan keras. N.I.O. Huncong telah berlari seharian, pula telah menderita lapar setengah hari, dan baru sembuh dari sakit, tanpa terasya menguap beberapa kali. Melihat itu, Hwi Angkin berkata kepadanya, N.I.O. Tai Hiap, biarlah kita jaga bergiliran, kau boleh tidur dahulu sampai pukul tiga nanti ku bangunkan kau, lalu bergantian aku yang tidur, besok kita berangkat sedikit agak siang. Biar aku jaga lebih dulu, kau pergi tidur saja, kata N.I.O. Huncong. Aku dibesarkan di padang rumput, dan biasa berkeliling di gurun pasir, aku tidak merasa lelah, kata Hwi Angkin. N.I.O. Huncong tertawa melihat si nona suka unggul, tetapi lebih dulu ia tutup dengan keras nuwi mua hiat, hiatu kelumpuhan di tubuh Chow Chow Lam. Kini tak perlu khawatir lagi, boleh kau jaga dia, kalau sudah pukul tiga bangunkan aku, katanya pada Hwi Angkin. Waktu Hwi Angkin dinas jaga, beberapa Chow Chow Lam ingin sekali berbicara padanya, tetapi Hwi Angkin tidak menggubrisnya, sekali-kali malah mengayunkan cambuknya mengancam. Hati Chow Chow Lam gemas sekali, diam-diam ia mengatur pemapasannya, ia mengumpulkan tenaga dalam dan berusaha menembus jalan darah yang tertutup tadi. N.I.O. Huncong memang agak ceroboh, ia hanya tahu Chow 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 Lam waktu masih di Tianshan tidak mempunyai kemampuan untuk membebaskan tutupkan hiatu, tak tersangka dalam beberapa tahun belakangan ini Kung Fu Chow Chow Lam sudah banyak mengalami kemajuan, walaupun belum dapat menandinginya, namun untuk mengumpulkan tenaga dalam dan melancarkan hiatu yang tertutup sudah bukan soal lagi baginya.